Selamat datang di dunia Saiki Kusuo Season 1 Sih, menduk se Pasti itu yang dipikirin sama dia nih Sama si Saiki yang punya kemampuan Dukun Disebutnya Cenayang sih Cuman ya Dukun, sejak kecil dia udah beda sama anak seumurannya Umur satu bulan aja udah bisa jalan Di udara Umur satu tahun juga udah bisa jadi gopun Terus mau nerbangin mobil buat nolongin Wiii Pasti bisa dong Pokoknya gak ada kata mustahil buat Saiki Tapi jangan dipikir kalo hidupnya itu seneng loh Kenyataannya lebih banyak susahnya daripada enaknya Orang tuanya juga kadang-kadang bikin gedeg Ayahnya gak dibolehin masuk soalnya lagi berantem sama si ibu Jadilah Saiki harus jadi jerukunci Ceklek Dek gak mau jadi maling aja dek bodoh Next Si ibu gak nganggep kehadiran suaminya sama sekali Mereka terus aja berantem Padahal dulu mesra banget kayak diz Kalo sekarang sih ngasih makan seadanya Dan kalo ketauan makan-makanan punya Saiki Modar lu anjing Saiki sebenernya bisa bikin mereka baikan lagi Soalnya dia bisa baca pikiran Tapi dia lebih milih buat makan kopi puding kesukaannya Dia bahkan gak rela ada yang jatuh secuil aja Cuman berhubung si ibu udah kesurupan Saiki akhirnya mau bikin mereka baikan Daripada pudingnya jatuh lagi ya Mereka ini bilang saling benci Padahal aslinya I love you papa Inilah kekuatan Saiki yang bisa ngeliat isi hati orang Atau ngedenger ya Ya itulah pokoknya selain ngeliat isi hati orang Dia juga bisa loh bikin orang buat ngedenger isi hati orang lain Ribet amat penjelasannya sih Intinya orang tua Saiki sekarang udah baikan Hadiah baikan mereka ya pudingnya Saiki Langsung si dukun ping Lanjut Sekarang kita ada di sekolahnya Manusia hanyalah halat Sorry beda anime Selama di sekolah Saiki gak mau nunjukin kekuatannya Dulu pernah tuh ada kejadian di TK Dia main sui tapi gak pernah kalah Lawan ibu gurunya juga gitu Malahan sampai si ibunya ngamuk Perasainkan Sejak saat itu Saiki gak mau lagi nunjukin kekuatannya Dan gak mau deket sama orang-orang Saiki ini bisa ngerasain keberadaan orang lain Kecuali dia nih yang namanya Nendo Pikirannya dia juga gak bisa dibaca sama Saiki Lebih tepatnya terlalu abstrak Dia bukan orang jahat kok Cuma bego doang Orang pingsan aja malah digebuk sama dikasih nafas buatan Padahal yang pingsan tadi cuma bohong-bohongan Dia marah-marah soalnya ciuman pertamanya diambil sama Nendo Buat Nendo juga sih itu ciuman pertamanya Aw so sweet Pas lagi ribut-ribut guru penjas tiba-tiba dateng Dia denger kalau si murid cuma pura-pura sakit Tapi pas suhunya diukur sama termoliter Astaga Si murid langsung dibawa deh ke rumah sakit Ini gara-gara Saiki pake kekuatan dukunnya Cuman saat dia mau ngancurin termoliternya Dia ketawan sama Nendo Yang begonya dia mikir Saiki ikutan sakit Anjing Sekarang ada yang namanya Kaido Bukan dia udah kalah Kaido yang di sekolah ini sifatnya bocil alias cundibyo Dia mikir tangan kanannya itu bahaya banget Dan ada organisasi rahasia yang ngincer dia Apaan sih wibu? Pagi itu katanya ada ular kasur yang kabur Kaido bilang nih kalau ini tuh perbuatannya si organisasi rahasia Tapi jangan khawatir dia bakal ngelindungin semua murid Apaan sih wibu? Terus dia ngedeketin Saiki buat minta bantuan Ibu anjing Cuman sebelum mereka bisa nangkep ular yang kayak Orochimaru Ternyata si ular udah ketangkep Masa kak ada orang yang punya kekuatan seperti kita? Padahal si ular dilawan sama bocil-bocil Jadilah Kaido sama organisasi rahasianya diomongin sama yang lain Kaido pun keluar karena mau nonton si Gatsuno Uso dulu Saiki juga ikutan keluar soalnya dia tahu kalau sebentar lagi bakal ada ular di kelas Nendo yang pinter jadi korban pertamanya Kaido mau jadi pahlawan? Umayewamu Sindeiru Tapi dia aslinya ketakutan Si ular pun nyerang cewek di kelas Kaido ngorbanin dirinya Jadi dia dibantuin Saiki Pikachu Urusan ular akhirnya beres Tapi dia malah jadi sombong dan dipanggil ke ruang BP Nah kali ini kita kenalan sama cewek paling cantik di sekolah yuk Cewek cantik kayak bidadari ini namanya Teruhasi Mau orang lain atau dirinya sendiri sadar kok kalau dia itu cantik Kalau ada yang ngegodain ya tinggal ditolak Oh ofu Kebetulan dia ketemu sama Saiki Teruhasi pengen bikin dia jadi ofu-ofu nih Kamu anggota denurus ya Gak mempanlah Saiki kan bisa baca pikiran Hasilnya beda sama perkiraan dia Teruhasi masih belum nyerah Ya Hasilnya sama aja Teruhasi mikir jangan-jangan Saiki malu Padahal di dalam hatinya dia Ngapain si anjing? Akhirnya Saiki ngehindarin dia pakai teleport pos di kerumunan orang Sedangkan nasibnya Teruhasi ya ketemu sama Nendo Oh ofu Dia jadi bingung sendiri Apakah karena cinta jadi ngehayal gitu kalau dia ketemu Saiki? Anjerit dah Oh ofu Murid-murid di sekolah Saiki banyak yang sengklek ternyata Ya dia juga sih Jedar Kadang kekuatan yang si dukun ping keluarin kegedean Hari ini ada pelajaran olahraga Yang paling semangat tuh dia tuh Si KM kelas yang namanya Hayro Semangatnya bisa bikin suasana kelas jadi rame Kelas dibagi dua soalnya mau main lempar bola Pertandingan pun dimulai Hayro terus semangat Saiki malah ngalah Cuman gara-gara kena muka jadinya safe Sekarang Saiki kebagian ngelempar padahal kekuatannya susah diatur Hayro malah nyuruh lempar sekuat tenaga Nyiri mati lu Jadinya sih ngelempar biasa Woi bangsa Jangan gitu dong beb Gara-gara itu anggota timnya Saiki pada keluar tinggal sisa dia sama Hayro Yari-yari Nendo ngarah ke Hayro tapi datang Saiki buat ngalah Sayangnya Hayro gak mau nyerah Sekarang cuma sisa Saiki sendirian Dia harus mikul harapan dari anggota-anggota timnya Sebenernya dia bisa pake banyak cara sih Tapi dia gak mau menonjol Akhirnya dia pake kekuatan dukunnya buat ngecek popularitas Lemparan ini bikin metrannya turun Buat naikinnya ya tinggal dia harus menang Otomatis metrannya naik Lanjut ke gilirannya si Wibu Kamehameha Saiki gak bisa ngalah kalo lemparannya kayak gini Metrannya naik lagi deh Dia mau ngoper ke temennya di luar ring Cuman kebablasan dan metrannya terus naik Kalo Nendo yang lempar Saiki bisa nyerah nih Tapi lagi-lagi Hayro yang gak mau Astaga dragon Dia udah balik dari ruang UKS Keadaan pun berbalik Dan tiba saatnya buat dua lawan dua Hayro gak bisa nahan lemparan Nendo Tapi Saiki yang ngerasa bersalah Akhirnya mau ngebantuin dia Jadi mereka bisa menang Seketika Saiki populer Untungnya bareng Nendo Jadi turun lagi Sekarang kita balik ke dalam kelas Cewek-cewek keliatan pada ngerumpi Teru hasillah yang jadi pusatnya Kalo di mata Saiki sih Hiyaa Titan Gara-gara ini mungkin Saiki gak bakal bisa jadi bucin Walau sebenernya ada yang bucin ke dia Cewek yang namanya Chio ini cinta sama Saiki Dia nyebab bikin Chio ilfil Jadilah mereka duel buat ego masing-masing Chio mau pake scene anime tabrakan di koridor Tapi lawannya Saiki gitu loh Kertasnya balik lagi Rencananya gagal maning Lanjut ke rencana selanjutnya Chio mau jatohin kanebo deket Saiki Cuman ya lagi-lagi Kanebonya udah balik ke tempat semula Semua rencananya gagal total Untung alam berpihak sama dia Saiki pasti gak bawa payung Bisa jadi kesempatan Tapi ya balik lagi Lawannya Saiki sedukun Kirin Seketika hujan reda Begitu pula kisah cintanya Chio Sekarang kita liat kondisi keluarganya Saiki Si ayah minta Saiki buat ngangkat barang Soalnya dia lagi gendong si ibu Ayah digendong di keranda mau Gara-gara berantem kemarin Kamar mereka tuh jadi misah Sekarang pengen bobo bareng lagi Kekuatannya Saiki sih ngebantu banget ya Kalau keadaannya gini GGEZ Barang-barang akhirnya beres dipindahin Tapi sekarang mereka gak bisa ke balkon Saiki disuruh buat mindahin barang lagi Cuman masih ada masalah Lemarinya gak bisa dibuka Lembur bos Masalahnya masih belum beres Mereka gak bisa keluar kamar Pilihannya yang ngancurin tembok Jadi lucu deh Biar udah gitu juga Si bapak masih belum puas buat mindahin barang Yang kerjanya Saiki sih Gara-gara gak beres-beres Si ibu ngasih saran buat pindah kamar aja Dan si bapak setuju banget Tapi gara-gara si ibu yang minta Jadinya diiyain aja Saiki ngembalikan keadaan seperti semula Termasuk barang-barang yang udah dipindahin Soalnya dia ngebalikin waktu Anjay punya time stone Sekarang baru jamnya masuk sekolah Si guru penjas ngerazia semua murid yang dateng Terus Saiki yang rambutnya pink bakal lolos gitu Oh ya jelas Rambut pinknya ini bawaan lahir Nah supaya gak mencolok Saiki pake kendali pikiran Biar yang lain nganggep Kalau dia rambutnya normal Antena yang dipakenya juga Jadi gak mencolok Kekuatan kendali punya potensi yang gak terbatas Termasuk nyembuhin luka Pake kekuatan sugesti Jadi luka sembuh tuh gara-gara Saiki Bukan gara-gara anime komedi Baju sobek tapi bagian bawah utuh Atau jurus cop yang bisa bikin pingsan juga Gara-gara dia Sebenernya Saiki bisa aja ngelepas kendali pikirannya Tapi ada kondisi kayak gini Yang kadang-kadang terjadi Akhirnya Saiki tetep milih Buat terus begini aja Balik dari sekolah Dia ngeliat magician yang lagi sulap di taman Triknya langsung kebongkar sih sama dia Cuman gara-gara si magician keliatan antusias Saiki jadinya nonton dulu Pertama ada kotak biasa Tapi bohong Begitu kotaknya dibuka Koplak-koplak Menarikan? Yain aja Kayaknya si magician lupa sama burung di topinya Soalnya malah lanjut ke sulap berikutnya Dia mau bikin orang teleport dari box kiri ke box kanan By the way ini asistennya Si asisten langsung masuk ke box Penonton pada penasaran Saiki langsung ke spoiler Mana si magician pede banget lagi Burung lu kasihan woy Si magician mau buka box Tapi asistennya belum siap Dan pas boxnya dibuka Tadah Si asisten keluar dari tengah Nani Gara-gara itu penonton pada bubar Saiki langsung nyuruh si magician buka topi Untung aja burungnya masih hidup Dia jadi utang budi sama Saiki Dan nyeritain alasannya mau jadi magician Sebelumnya dia cuma karyawan biasa Tapi gara-gara dipecat sama keluarganya ninggalin dia Si magician jadi kehilangan semuanya Dari situ dia nganggep Jangan-jangan punya bakat buat bikin barang jadi hilang Gelap anjir Oh iya si magician juga nganggep Saiki mau belajar jadi magician Gara-gara dia masih ada disini Kesempatan baguslah bagi Saiki biar nyadarin si magician buat berhenti Saiki mau ngeluarin sesuatu dari tasnya Si magician nyoba tebak sulapnya Saiki Cuma yang keluar adalah si asisten Homina-homina-homina Akhirnya si magician sedar sama kemampuannya Jadi dia mau berguru sama Saiki Sudah kuduga Lanjut Saiki suka banget nih nonton TV Soalnya gak bakal kespoiler sama kemampuan baca pikirannya Dia ganti channel ke film kesukaannya Tapi malah ada acaranya si magician Terkejut si magician mau sulap kabur dari box yang ditusuk Diangkat Dibakar Digeleng Dajubu Khawatirnya ini kan siaran langsung Mana kesan dong pula Bener gak apa-apa Si magician punya waktu 5 menit buat kabur Tapi baru mulai aja udah ada kesalahan teknis Saiki makin khawatir dong dan langsung nolong si magician Walau aslinya si magician udah keluar Sekarang malah Saiki yang kejebak Dia juga gak bisa teleport lagi gara-gara skillnya cooldown Wuhh Saiki harus ngehindarin 20 tusukan pedang Masih hezet Sekarang boxnya mau dijatuhin dari atas Uplah gampang Terus boxnya dibakar nih Wuhh dingin Terakhir boxnya digeleng Gruduk-gruduk Sulap kaburnya si magician berhasil Termasuk usahanya Saiki buat kabur beneran Dengan ngegali tanah Saiki salut sama si magician yang udah berkembang Beres ini dia mau balik ke rumah Buat nonton film favoritnya Tapi malah kespoiler sama si aktor yang lagi promo Kenanjing Next Pas mau pulang sekolah Kaido gak pulang bareng sama Saiki Soalnya mau ikut pertemuan rahasia Yo ibu Sebelum masuk ke tempat pertemuan Kaido harus nyebutin passwordnya Isaac Mi Di dalam udah ada orang yang disebut si pemimpin Kaido langsung duduk di kursi Tapi dimarahin gara-gara belum baca mantra Mio Mirza Mulai ngobrol deh mereka Katanya Kaido tuh dulu anggota dari organisasi rahasia Cuman gara-gara tau rencana busuk mereka Kaido mau gagalin rencananya Tapi malah terpojok Akhirnya Kaido pakai jurus terlarang dan reinkarnasi ke tubuhnya yang sekarang Gue banget terus si pemimpin sama yang lainnya nyuruh ketemu buat kembaliin ingatan masa lalunya Kaido Yang lainnya tuh yang ini Yang menajir Tugas yang dikasihin ke Kaido juga udah diberesin Tiba-tiba si pemimpin baca mantra Kita bikin heptasis Heptasis Katanya barusan organisasi rahasia nyerang mereka Dan buat nguatin pelindung di ruangan ini Semua barang bawaan harus dimasukin ke dalam tas khusus Kaido juga disuruh ikutin gerakannya Sing salabim Abracadabra Kayaknya serangannya udah beres Kaido dianggap penyelamat nih Tapi langsung disuruh pulang dan datang besok lagi Karena puas sama pertemuan hari ini Dia mau ngajak Saiki juga besok Cuman si Dukun udah ada kok dari tadi Si pemimpin ternyata tukang tipu Buat bikin omongannya jadi kenyataan Saiki lah yang bakal jadi organisasi rahasia Alhasil pas besoknya Kaido balik ke tempat pertemuan Tempatnya udah hancur Mungkinkah di belakang dia ada organisasi rahasia? Ya, ya sih L-A-N-J-U-T Nendo mau ngajak Saiki ke pantai Ibunya seneng banget karena anaknya punya temen Saiki mau nolak ajakannya Tapi si ibu maksa pergi Yah mama Jadilah mereka ke pantai Ternyata Kaido gak bisa berenang Untung ditolong sama penjaga pantai Yang ternyata adalah Hairo Hairo langsung pergi lagi Tujuan Nendo ngajak ke pantai Rupanya buat nyari cewek Udah pede nih dia Tapi semua cewek nolak dia Justru Kaido yang digodein sama cewek-cewek Berakhir dengan dikubur Nendo juga nyariin Saiki Yang aslinya lagi nyantai di dasar laut Pas Saiki mau muncul lagi Ada cewek yang nyaris tenggelam Nendo langsung nolongin dong Kaido juga ikut tapi lupa gak bisa berenang Si cewek berhasil ditolong Untung ada Hairo datang ngebantuin Cuman dia tiba-tiba keram Nendo makin kesusahan Tapi setelah musatin Cakra di kaki Dia jadi bisa jalan di air Si cewek bilang terima kasih Dan berkat kejadian ini Nendo jadi punya orang yang kabung ke dia Hairo jir nangit Besoknya Saiki lihat lagi dia nih Hairo terus kelihatan bersemangat Sampai nyuruh orang yang mau dia bantu aja Buat usaha sedikit lagi Biar gitu Hairo tetep keras sama dirinya sendiri Semangatnya ini bikin dia disukain sama murid-murid lain Sebentar lagi sekolah bakal ngadain festival olahraga Hairo juga udah bikin gapura buat hari H Tapi pas mau dilihat Gapuranya mendedak rusak Saiki mau pulang soalnya gak mungkin Buat benerin gapura berdua doang Cuman si KN kelas tetep optimis Buat ngebenerin gapura Menduk seh Jadi deh mereka bikin gapura baru Tuk-tuk ceduk Udah palunya rusak Kayu buat bikin gapuranya juga kurang Hairo langsung pergi buat beli kayu Sedangkan Saiki dipercaya buat ngerjain yang ada Bisa aja sih Saiki pulang Tapi besoknya si KN pasti ngebacot Nah mumpung sepi Semua kerjaan diberesin Pake kekuatan dukun Dalam sekejap langsung beres Anehnya udah sampai sore Hairo masih belum balik Saiki yang penasaran Pake lagi kekuatan dukun Buat nyariin Hairo Toko bangunan ternyata udah tutup Jadi Hairo bawa kayu dari hutan Dan setelah sekian lama Akhirnya Hairo nyampe juga Murid-murid kelas dateng nih Gara-gara liat Hairo ngebawa kayu Hairo terharu Semuanya jadi lembur Buat beresin gapura baru Tapi ternyata Hairo kelewat ambis nih Sampai sengaja bikin gapura duluan Padahal festival olahraganya Masih sebulan lagi Dah lah males Transisi pindah scene Soalnya gak tau mau bilang apa lagi Nggak kayak biasanya Nendo keliatan gak bersemangat Penampilan si Wibu hari ini juga Gara-gara penasaran Mereka diem-diem ngikutin Nendo Yang lagi liat ke arah bocil Hehehe Tindakan mencurigakan nih Tumben juga dia beli bunga Dan lagi-lagi ngeliat ke arah bocil Hehehe Yang terakhir Nendo Mampir ke toko kue Saiki sama kaya dongira Kalau temannya ini Mau nyulik bocil Dame-dame-dame Tapi ternyata Nendo mau ziarah Kemakam ayahnya Dari tadi Dia tuh ngeliatin hubungan Orang tua sama anaknya Bukan mau nyulik Tetap mukanya sih Hambigu Ayahnya Nendo meninggal Sebelum dia lahir Cuman katanya Si ayah tuh mirip sama dia Dan tanpa disadari Saiki ngeliat arwah si ayah Pof Si dukun sakti Cuma bisa terdiam Soalnya dia Nggak pernah ketemu hantu Ditambah Dia juga Nggak percaya Sama begituan Pas nyampe rumah Ada surat Yang isinya Ada orang yang tahu Kalau Saiki adalah dukun Dan minta Dijadikan muridnya Penasaran dong dia Jadi Saiki pakai Kekuatan dukunnya Buat nyari tahu Siapa yang nulis Selama ini Saiki tuh pakai Sarung tangan transparan Soalnya kalau dia Nyentuh sesuatu Secara langsung Saiki bakal bisa Lihat ingatan Dari yang dia sentuh Misal nyentuh Komik Wibu Dia lihat Sengsaranya si Manggaka Nah Saiki mau pakai Kekuatan ini Ke surat tadi Tapi si penulis surat Malah udah masuk Ke kamarnya Dia namanya Toritsuka Dukun yang bisa Lihat hantu Saiki sih Nggak bisa Lihat mereka Cuman katanya Toritsuka Ada banyak hantu Di kamar ini Malahan ada yang Ngasih oleh-oleh Toritsuka punya Kekuatan ini Sejak kecil Dan suka kesusahan Ngebedain mana orang Mana hantu Neneknya bilang Si hantu Nggak bisa disentuh Nenek Bejir tembus Mau meluk kakenya Bejir tembus juga Sejak itu Dia punya kebiasaan Buat nyentuh-nyentuh orang Lebih kedoyan deh Terus dari para hantu Toritsuka tahu Kalau Saiki adalah Dukun Dia ngiri Sama Saiki Yang punya kemampuan Lihat tembus pandang Berhubung Saiki Bisa baca pikiran Toritsuka langsung bilang Kalau dia mau belajar Buat ngintip Atau anita maksuin Anita maksuin Toritsuka jadinya Diusir gara-gara Ngeremehin kemampuan Dukun Cuman Saiki Nggak sengaja Megang tangannya dia Tanpa sarung tangan transparan Alhasil Saiki Bisa ngelihat hantu Kembang wak Penderitaannya Saiki Belum berakhir Toritsuka ternyata Jadi murid baru di sekolahnya Langsung diancem lah dia Supaya nggak ceput Tentang kekuatan Dukunnya Saiki Celeb Hal mudah buat si Dukun Pink Kalau mau macem-macem Sama orang yang ganggu kehidupannya Kalau kemampuan Dukunnya Toritsuka sendiri Sih boleh dia umbar Makanya dia langsung terkenal Murid-murid Minta dilihatin stando mereka Yang cewek-cewek Beneran dilihatin sama dia Tapi yang cowok-cowok Sekilas doang Cuman Toritsuka kaget Pas ngelihat kodamnya si wibu yang abnormal Yang ternyata adalah ci hua-hua Awik wak wibu Nendo juga minta dilihatin standonya Tapi nggak dianggap sama Toritsuka Gitu aja terus sampai pulang sekolah Dia langsung marah dan mukul Nendo Yang ternyata bisa dipegang Toritsuka ngiranya Nendo adalah hantu Alasannya sederhana sih Soalnya standonya dia tuh ayahnya Nendo Yang sabar ya Jadi Dukun emang susah Tapi kalau Saiki bangun tidur Dan kekuatan Dukunnya tiba-tiba hilang Mungkin bakalan seneng Nggak bisa telepati Terbang Atau pakai tinju Mas botak Nggak lama ada suara ledakan di luar Seketika dia bangun lagi Yang tadi cuma mimpi Dan masih bisa terbang Kejadian barusan Sebenarnya sebuah ramalan Yang bakal terjadi Saiki udah sering Dapat ramalan Berkali-kali juga Udah nyelamatin dunia Tanpa orang-orang sadarin Kejadian kali ini Penyebabnya adalah Sebuah batu Katanya semenit lagi Bakal ada cewek yang lari Gara-gara telat UTBK Batunya bakal kena supir truk Truknya nabrak pertamini Bensin bocor ke jalan Terus gara-gara si cewek Pamer Aurora Yang naik motor Jadi gegal fokus Motornya freestyle Nabrak pertamini Dan terjadilah ramalannya Saiki Padahal semua kejadian itu Bisa dicegah Kalau si cewek Nggak buru-buru Kalau si cewek pakai training Si supir telat buka jendela Atau si supir dari dunia jojo Yari-yari Pokoknya banyak kecelakaan besar Yang terjadi gara-gara hal kecil Beres ini Batu yang tadi dibuang Mendadak Saiki Dapat ramalan lagi Sekolahnya bakal kebakaran Ternyata inilah penyebabnya Nendo Bawa batu yang tadi ke sekolah Hayro disuruh Bawa minyak tanah Terus disimpen di lorong Batu yang tadi Dibuang sama Kaido Lagi-lagi Ada anak yang kepleset Batunya kena lampu Sama minyak tanah Dan hampir aja Jadi kebakaran Untung gua dukun Udah nyegah bencana hari ini Akhirnya sekolah Selesai juga Saiki mau pulang dengan tenang Tapi ada Kaido nyariin dia Buat diajak grinding Ke bangunan kosong Najis bibu Di tangga yang lain juga sama Ada Hayro yang mau ngajakin ngejim Mending rebahan Di balik pintu ini Ada yang nyariin Saiki Buat nugas bareng Dudu-dudu Nggak denger Tiba-tiba ada Nendo Untung masih sempat kabur Keinginannya buat pulang sendirian Kayaknya nggak bakal bisa Kalau gini Saiki nggak bisa teleport Soalnya harus ngambil sepatu di locker Jadinya dia nunggu dulu sih Tapi biar udah nunggu Hayro nungguin di gerbang Kaido ngumpet di locker Teruhasi bikin pesukan bucin Terpaksa Saiki harus pake kekuatan ghosting Batas waktunya 10 menit Dia ini masih bisa nyentuh benda lain Dan bakal muncul lagi Kalau disentuh Pas mau keluar Lagi-lagi ada Nendo Syukur aja sih Soalnya Nendo paling bahaya Saiki nampakin diri ke penonton Biar nggak bingung Lockernya Kaido digangguin Biar perhatian dia sama Teruhasi Pindah ke locker Nyaris ketebrak Hayro yang mau ngecek Kenapa diserang organisasi rahasia Kamu kebanyakan nonton anime Saiki Semua pengganggu udah diberesin Tapi Saiki malah disentuh sama Toritsuka Yang bisa liat hantu Ketauan dong dia Ayo nge-gym Ayo no gas Ayo ke dungeon Semuanya ini gara-garnya Toritsuka ya By the way Kalau ngomongin dia Toritsuka masih belum nyerah Pake kekuatan dukunnya Buat tujuan mulia Yaitu ngintip rok cewek Nyebut nak Jir diceramahin hantu Balik ke sekolah Toritsuka mau mamerin lagi Kekuatan dukunnya ke Ciwi-Ciwi Tapi ya mereka bosen juga Daripada ngomongin hantu Ciwi-Ciwi bilang Baju olahraga punya temennya hilang Sumpah bukan gua Semana nanya woy Langsung deh Toritsuka nawarin Buat nyari bajunya Kalau bisa nangkep si pelaku Pasti bisa terkenal Hehehe Liat baju cewek gak om Ngintip lu ya Gua bantu nyariin cu Kata si hantu ini Dia liat ada yang bawa baju cewek Lewat koridor Dikejarlah si pelaku Tapi ada hantu yang tadi Pagi ceramah Ngelangin Toritsuka Si hantu ternyata Roh pelindungnya si pelaku Cuman mau dihalangin juga Kalah mekanik bos Si hantu terus mohon Biar Toritsuka mau ngelepasin si pelaku Sayangnya gara-gara mereka dari tadi berisik Si pelaku udah kabur Sialnya cewek-cewek ada disini Anak anj** Semua cowok sama aja Gak marah ah takut dosa Ujung-ujungnya Toritsuka dihajar Tapi si hantu ngasih tau Warna celana dalam cewek-cewek tadi Sebagai tanda terima kasih Rezeki anak soleh Kejadian ini gak bikin Toritsuka kapok loh Dia minta tolong Saiki Biar bisa jadi deket sama kecengannya Kasih hipnotis dong Ke polisi yuk Gara-gara Saiki gak mau ngebantuin Toritsuka mau pake kekuatan barunya Yaitu kesurupan Rencananya dia mau pake roh giga ced Yang pernah macarin seratus orang sekaligus Begitu mereka udah nyatu Si cewek langsung digombalin Tahu gak bedanya Ya malu Nyesel gua nemenin Karena udah terbawa suasana Mereka hampir aja papap cua Tapi gara-gara roh giga cednya keluar Toritsuka langganan gaplok Hebatnya dia masih belum nyerah Sekarang dia mau pake roh orang biasa Yang sebenernya kehidupan dia luar biasa Udah mirip protagonis di anime Kan lu juga anime Lah iya Beres kesurupan roh yang tadi Toritsuka nemuin lagi si cewek Sikapnya yang polos bikin si cewek mau maafin dia Bener-bener mirip protagonis anime romance Sesuai rencana Cuman ya emang bener mirip anime Toritsuka kepleset dan gak sengaja megang slime Gak ikut-ikutan dah Selesai kegiatan hari ini Saiki belanja dulu ke Jepang Maret Dia bingung mau beli puding kopi yang mana Komposisinya beneran dilihat sama dia Kayaknya kualitas emang yang utama deh Tapi dengan harga yang sama Bisa beli merek sebelah Sampai jadi kasur Atau jadi Saiki 48 Selain itu Dia liat juga puding kopi yang bener-bener premium Orang bodoh mana yang mau beli itu Kalo bukan Saiki sendiri Dia memang gak bisa nahan godaan Kalo ngomongin puding kopi Seandainya nih rasa pudingnya gak enak Fabriknya bakal dihancurin Sekarang Saiki harus hati-hati Supaya pudingnya gak hancur Cuman sebelum itu Peletak sering Untung pudingnya masih aman Yang gak aman sih yang lempar bola Yang ternyata adalah Nendo Akhirnya ya dimaafin Mereka lanjut nyari bola punya si bocil Cuman biar udah pake biakugan buat nyarinya Tetep gak ketemu Terus si bocil cerita Kalo bolanya tuh peninggalan kakenya Saiki yang ngerasa bersalah Pake kekuatan foto buat nyari bola Dan ternyata bolanya tenggelam Kalo udah ketemu Dia bisa nuker bolanya Pake barang yang nilainya sama Cuman yang jadi korban Ya puding kopinya Saiki Soalnya di bolanya ada tanda tangan artis Si dukun puding kopi cuma bisa ikhlas Dan pas pulang ke rumah Si bocil tadi sama kakaknya Ngasih hadiah puding kopi Karena udah ditolongin Tumben belum ngelawak lagi Kehabisan ide Lanjut Balik lagi ke sekolahan Cowok-cowok di kelas Lagi ngobrolin gantungan kunci yang kawaii Segini dibilang kawaii the fuck Gantungannya jadi disita sampai rusak Sama yang lain juga Mabar pak Kebab pak Beli tiga Semuanya disita sama guru penjas Keliatan juga Dia kayak mainin barang sitaannya Murid-murid yang benci sama si guru Mau ngejailin dia dengan nyempen surat cinta Di locker sepatunya si guru Teruntuk bapak tercinta Maaf sudah menulis surat ini tiba-tiba Ada yang ingin saya bilang ke bapak Sejujurnya saya sangat cinta sama bapak Saya tunggu bapak di belakang sekolah ya Yang nulisnya dia nih Mana ada yang datang coba Lah datang Asalnya Saiki yang tau keisengan mereka Mau cepuk ke si guru Tapi dia batalin maksudnya itu Soalnya Saiki udah tau isi hati gurunya Nggak lama kemudian muncul seorang anak cewek Gua coba oi Oh iya maaf Muncul seorang anak cowok Saiki bisa ngubah dirinya jadi apapun Dia muncul sebagai cewek Supaya masalah ini cepat selesai Terungkap si guru sengaja nungguin si penulis surat Bukan buat nerima cintanya Tapi buat ngasih pelajaran Sebagai seorang guru Saiki yang kesel ditolak bapak-bapak Ngeliatin tempat murid-murid tadi sembunyi deh Akhirnya mereka minta maaf sama si guru Gentungan yang tadi disita juga dikembaliin Sebenernya waktu di ruang guru Dia tuh ngebenerin gentungan kunci yang rusak Alhasil semua jadi ngefans sama si guru penjas Juga sama Saiki cewek Hadi Kalau urusan peraturan sekolah Sekolahnya Saiki memang ketat banget sih Ada cewek di kelas yang namanya Merah Dia selalu nolak ajakan buat nongkrong Alasannya ya karena dia harus kerja partai Buat bantu ekonomi keluarga Merah kaget waktu ngeliat Saiki di tempat kerjanya Soalnya part time dilerang sama sekolah Bentar mubazir Pesenannya Saiki jadi dibikin ulang Merah juga minta Saiki buat ngerahasiain kerjaannya Termasuk kerjaan ngantar koran Susu pegawai pertamini Restoran BBC tergurules Anda sehat? Saiki juga enggak tega sih Apalagi Merah terus ngeliatin puding kopinya Saiki Akhirnya ya dikasihin ke dia Duh jatuh Belum 5 detik Enyah Saiki memang bisa jaga rahasia Tapi kalau gurunya dateng tiba-tiba Masang muka marah Terus ngeliat Merah lagi kerja part time Ya enggak apa-apa dong Sekolah juga ngizinin kok Semua ini kerjaannya Saiki yang pakai kendali pikiran Buat ngubah peraturan sekolah Anggep aja ucapan terima kasih puding tadi Di perjalanan pulang Dia lagi lihat orang yang ngelus-ngelus kucing Saiki bukan fans binatang sih Soalnya semua sama aja Apalagi kucing suka jadi majikan Enggak jauh dari situ ada kucing yang lagi kejepit Si kucing keheranan Ada gitu orang yang gak mau ngelus dia Si kucing tambah kaget Soalnya Saiki bisa ngerti apa yang dia bilang Tadinya si dukun mau nolongin si kucing Tapi gara-gara si Oren terus keliatan sombong Saiki pergi dari situ Tunggu-tunggu Nanti gue bolehin elus deh Pokoknya bukan sifatnya si Oren buat minta tolong Bukan sifatnya kucing yang disembah sama semua orang Yaudah GWS Saiki ngasih kesempatan terakhir Asal si Oren mau minta tolong Jid Yaudah ya Tolongin bang Bangunannya langsung diangkat Beres itu tangannya Saiki ngedeket ke si Oren Buat ngambil tas Ngamuk dong dia Akhirnya si Oren manfaatin ayahnya Saiki buat masuk rumah Tapi ternyata si ibu alergi sama kucing Ah elah Besoknya si Oren masih ada Wajar sih soalnya si ayah suka ngasih makan Waktu lagi ngehayal ekspresinya tiba-tiba berubah Soalnya ada betina lewat Saiki punya ide biar si Oren pergi dari sini Muncul kucing di pundaknya si ayah yang jelas dia Saiki dong Cuman si ayah gak sadar Gara-gara jarang jadi hewan kekuatannya masih susah diatur Lu mau jadi jagoan ya? Maksudnya Saiki jadi kucing sih buat bikin si Oren jadian sama si betina Kelihatan banget soalnya si Oren lagi jatuh cinta sampai mau Untung lu kucing Rencananya Saiki mau gangguin si betina biar si Oren keliatan jagoan Tapi malah salah paham gara-gara si Oren dateng duluan Bener-bener salah paham apalagi Saiki gak sengaja mukul si Oren Akhirnya si betina jadi suka sama dia Si Oren dendam sama kucing Saiki Dan si ayah punya dua majikan Yang punya kebiasaan unik tuh bukan si ayah doang Tapi si ibu juga yang hobi ditipu sama sales Jutaan orang bahkan tidak menyadari Udah banyak barang palsu yang dibeli si ibu Yang sebenernya tinggal bilang ke Saiki Dia bisa madami napi langsung Bisa ngeraih tempat tinggi Malahan bisa terbang Ada juga telepon masuk yang bilang si ayah ditahan polisi Padahal dia baru aja pulang Si ibu ngerasa bersalah banget Udah ngehambur-hamburin uang Si ayah gak masalah sih Cuman ya Tolong hamba dewa Saiki Kasus sekarang sih bisa diberesin Tapi masalahnya si ibu harus bisa nolak genjutsunya sales Besoknya ada lagi sales ke rumah Si ibu ngusir dia Tapi langsung kegocek lagi sama si sales Karena bilang jualan barang keluarga Disinilah Saiki beraksi Dia bikin ibunya bisa ngedenger suara hati si sales Alhasil ketahuan barang yang dijualnya adalah palsu Mau kemana nang? Si sales terus dikejar sama si ibu Tapi nih ya Si sales ngejatuhin barang dagangannya Yang ternyata bisa ngeblok telepatinya Saiki Setelah ditulusuin Cincin itu terdiri dari 1% jahat Dan 99% gas panas Intinya cincin tadi bikin dia gak bisa denger hati orang lain Dengan ini akhirnya Saiki bisa pergi ke tempat yang selama ini dia idam-idamkan Bisa pergi nonton ke bioskop Dari dulu dia mau nonton disana Tapi sering ke spoiler Sebenarnya ayahnya Yuji itu kembarannya Penonton bioskopnya juga berisi Dalam hati sih Kalau cincinnya udah dipake semua orang bakal keliatan kayak nendo Cuman gara-gara gak biasa Jalan pake mata blok Pake kaki blok Dan pas duduk di dalam studio ada teruhasi di sebelah dia Yang kayak gini gak bakalan kejadian kalau dia bisa denger hati orang lain Kali ini Saiki gak masalah sih Karena akhirnya bisa nonton di bioskop Tapi ternyata pemeran filmnya ikutan nonton juga Seketika kondisinya langsung jadi rusuh Mending tetep dukun dah Ngomongin artis film yang tadi Dia adalah kakaknya Teruhasi Yang sekarang lagi mampir ke rumah Saiki Dari luar sih keliatan kayak artis top banget Sopan santun Pokoknya perfect deh Cuman setelah orang tuanya Saiki pergi Muncul sifat aslinya Si kakak ini cinta banget sama adiknya Sampai gak rela kalau si adik deket sama orang lain Gara-gara kejadian kemarin Teruhasi benci sama si kakak Jadilah si kakak nyuruh Saiki buat ngejauhin Teruhasi Bagi dia si adik adalah Dewi Pokoknya buatku Stres Gak lama kemudian datang Teruhasi nih Saiki ngirim telepati ke dia Buat ngejemput si kakak Dan setelah sadar kalau si kakak lagi gangguin gebetannya Teruhasi makin benci sama dia Mampus Next Di sekolah lagi banyak gosip tentang jasa ramalan Kaido juga ngomongin itu Tapi dia gak peduli Soalnya ada energi jahat dari pasukan rahasia Dia bilangnya gitu sih Cuman ternyata malah ikutan ngantri Aku harus memeriksa konspirasi dunia ini Saiki ngikutin dia deh karena penasaran Kaido disambut sama yang punya tempat Welcome Awalnya Kaido juga gak percaya Tapi gara-gara penyakit wibunya gampang ketebak Si peramal manfaatin kewibuannya Pasti masalah kamu tentang percintaan Bukan bukan Tentang masa depan Bukan bukan Tentang pertemanan Nah temen kan Kaido langsung bilang Kalau dia adalah reinkarnasi dari isekai Dan lagi dikejar sama organisasi rahasia Kasian mana masih muda Gampangnya Kaido pengen bilang dia gak punya temen Si peramal ngasih saran buat Kaido Enggak-enggak dia jualan kalung palsu itu Saiki gak peduli sih Kaido mau kena skema atau enggak Tapi beda urusannya Kalau dia beli kalungnya karena pengen temenan sama Saiki Dan lagi-lagi akhirnya Saiki jadi organisasi rahasia Uangnya langsung dibalikin sama si peramal Saiki sama Nendo juga muncul di depan Kaido Mungkin aja kalungnya ampuh ya Pas mau misah ada ibunya Kaido nyapa mereka Si ibu ngajakin temen-temennya Kaido buat mampir dulu Nendo yang gabut oke-oke aja Si ibu juga bilang ada puding kopi loh buat cemilan Alhasil Saiki ikutan mampir Kaido ini ternyata orang kaya Kamarnya aja luas banget Langsung tuh dirusuhin Nendo Gak sengaja nemu satu buku aneh Dan Kaido langsung keringet dingin Soalnya itu catatan ibunya dia Biar Kaido tuh ibunya akut Dia bersikap normal kok di hadapan ibunya Gak disangka nih si ibu orangnya strik banget Saiki sama Nendo mau ditanyain lanjut kuliah kemana Padahal mereka masih kelas puluh Gara-gara jawabannya ngaur Cemilannya diambil lagi Dan dikasih kumpulan soal Si ibu ngelarang Kaido buat temenan sama mereka Tapi mah Gak ada tapi-tapian Mamah babi Si ibu balik lagi ngecek tugas mereka Yang ternyata udah selesai semua Jangan-jangan temannya anak si ibu adalah jenius Akhirnya Kaido tetep dibolehin temenan sama mereka Tapi catatan ibunya kebaca sama si ibu Apa ini cara menjadi dingin seperti Johan Libert? Bentar ya ceritanya napas dulu Oke sekarang ceritanya Saiki ngedengerisi hati orang yang sengsara banget Yang ternyata itu adalah si Magician Tolongin Master Please 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 Si Magician lagi kebingungan Gara-gara asistennya gak bisa tampil di show nanti malam Padahal pertunjukannya kali ini penting banget Karena mantan istrinya bakalan nonton Yaudah liat dulu deh alat sulapnya Kotak ini seharga biaya daftar masuk grup ulti nolan Eh buset si asisten luka gara-gara trik kotaknya gagal Untung dikit doang lukanya Cuman abis itu ketabrak motor Si Magician masih belum tau cara pake kotaknya Padahal emang gak ada triknya Coba pake ini ya Kepaksa Saiki nolongin biar gak ada korban Sulap yang pertama adalah pindah dari kotak lagi Begitu Saiki masuk ke dalam Ternyata ada jalan rahasia di panggung Sayang pintu di kotak sebelah gak bisa dibuka Dan setelah abad-abad dari si Magician selesai Wussh ngelegjir Sulap cuy ngecit cuk Untung pertunjukannya tetep sukses Abis itu muncul Nendo dan si Magician mendadak terharu Muncul flashback tentang masa lalunya si Magician Yang dulu kerja sebagai orang kantoran Kehidupannya ngebosenin banget Sampai dia ketemu sama ibunya Nendo Akhirnya mereka mutusin nikah Tapi langsung cerai Karena si Magician dipecat dan sering ngamuk-ngamuk Sekarang si Magician mau ngeliatin kerja kerasnya Buat nebus kesalahan dia Jangan dimainin nak Ya Ini ibunya Nendo Saiki yang pusing sama ini mau pulang Tapi masih ada pertunjukan babak kedua Si Magician janji buat ngasih pertunjukan paling hebat Supaya ibunya Nendo mau rujuk Saya gak berharap loh Higli Kali ini pake trik otak yang gak ada triknya Kalo tetep pake gergaji Nanti bakal Saiki bengkokin dibalikin gergajinya Dan jadi tulang lunap Cuma Nendo pengen jadi asistennya nih Biar Nendo gak ganggu si ibu mutusin buat pergi Kepaksa dong si Magician milih Nendo sebagai asisten Bantuinnya gimana jir Ujung-ujungnya si Magician nyerah Dan gak ngelakuin triknya yang belum sempurna Penonton pada pergi Dia juga dihajar Kabar baiknya ibunya Nendo ngehargain usaha si Magician Dia ngasih tabungan yang dulu pernah diambil pas cerai Akhirnya punya modal buat daftar grup Balikin duitnya anjing Beberapa hari abis pertunjukan ini Malam Natal tiba juga Di balik banyaknya pasangan malam ini Isi hati mereka tuh busuk-busuk Akan kuporoti hartanya Asik nembah cabang Kemeriahan Natal bukan ada di kota doang Tapi juga di rumahnya Saiki Dan di malam Natal sekarang ada Nendo di rumah dia Gak lama dari itu Yohoho Mamah kok gak bilang Lupa papa Tapi karena Nendo temennya Saiki Si ayah ngebolehin dia ikut Makasih ya Yakin bukan kriminal mah Cuman karena Nendo percaya sama akting si ayah Mereka jadi akrab Beda sama Saiki yang ngasih tetapan julir sejak bayi Nendo percaya soalnya gak pernah ada Santa ke rumahnya Ya ayahnya kan udah meninggal Ngedenger itu orang tuanya Saiki pergi dulu ke kamar lain Dan gak lama kemudian ada Santa kekunci di luar rumah Kata papah kan bukain Lupa papah Jinggobal Jinggobel Saya Santa bukan gembel Wah satan Nendo langsung percaya sama akting ini Rusanya mana om Ada di luar Tolong hamba dewa Saiki Rusanya beneran ada di halaman Alasan si ayah jadi Santa Buat ngasih hadiah ke Nendo Padahal sebenernya dia juga selalu dapat hadiah dari ibunya Gak guna dong gue jadi Santa Abis Natalan Hari penting selanjutnya adalah tahun baru Saiki sekeluarga datang ke kuil buat berdoa Katanya sih si ayah bakal ngedoain hal yang sama-sama si ibu Cuman pas mulai berdoa Semoga tudemun ya dewa Saiki Oi oi Saiki sih gak berdoa karena punya kekuatan dukun Tapi kalau nanya hal yang diminta Dia minta satu hari yang tenang Yang gak akan mungkin terwujud Tiba-tiba ada Kaido di kuil Dia bingung mau jadi model wibu atau normal Si ibu senang soalnya doanya biar Saiki banyak temen Baru aja terwujud Sekarang giliran Kaido yang berdoa Semoga banyak temen Dan beres itu Aku baru mengalahkan dewa Ternyata doanya Kaido juga dijawab Hayro ikut ngumpul sama mereka deh Lanjut ke giliran si Ka yang berdoa Semoga bisa dapet rival Yang jawaban dari doanya adalah Nendo Sudah aku duga Nendo juga mau berdoa di kuil Tapi caranya salah Diajarin sama si ayah Semoga Saiki dapet pacar Jelas dong siapa jawaban doanya Yaitu Teruhasi Si ayah aja sampai kaget Saiki yang gak mau ngumpul-ngumpul Langsung pulang Tapi mereka malah diajak pesta ke rumah Oh iya Teruhasi sih gak akan berdoa Tiap tahun dia datang ke kuil Cuma buat jadi dewi Sekarang rumah tempat Saiki istirahat Udah jadi tempat rumpi Si ibu terharu banget nih Sampai gak sengaja bilang Saiki itu seorang dukun Apa? What? Nani? Cuma apal tiga bahasa Suasananya jelas jadi aneh Si ayah berusaha ngalihin obrolan Tapi malah makin suram Jadi Saiki numpahin gelas Biar cepet beres Gak kerasa hari udah malem Dan mereka izin pamitan Di tengah jalan Mereka ngobrolin lagi Omongan si ibu tentang Saiki yang seorang dukun Harus Saiki nih Yang turun tangan langsung Pas udah misa Si dukun ping Mukul temennya Pake pentungan ajaib Yang bisa ngilangin ingatan Cuma nafek sampingnya Ingatan tentang dukun Bukan hilang Tapi keganti sama ingatan lain Tiap orang efeknya beda-beda Kaido jadi ngira Si ibu bilang Saiki tuh Wibu kayak dia Salam ninja Teruhasi ngira Saiki Susah percaya sama orang Hairo ngiranya Saiki pernah jadi ketua Klub tenis yang punya Obsesi buat menang Tapi dijauhin temen-temennya Gara-gara terlalu ambis Sisanya nendo sih Tapi gak tau Dia ngiranya apaan Mau gimana juga Akhirnya temen-temennya Makin deket sama Saiki Beres tahun baru Tiba-tiba udah Valentine aja nih Toritsuka Antusias banget Buat dapet coklat Padahal kenyataannya Dia gak bakal dapet tuh Soalnya cewek-cewek Ngerasa keganggu sama dia Beda sama Hairo yang suka Ngebantuin orang lain Sampai udah Kayak kerja Sebagai relawan Alhasil hari ini Hairo panen coklat Anu Ini buat kakak Kya Bukan cuma Hairo Ternyata Kaido Juga dapet coklatnya Grogi banget dia Cuman begitu isinya dibuka Kaido kecewa berat Tapi kekecewaan itu Langsung berubah Karena ada yang Ngasih coklat ke dia Cih pecundang Gue aja gak dapet Kedengeran ribut-ribut Di lorong Cowok-cowok ngincer coklat Dari Teruhasi Becanya sis Kepaksa dia sembunyi dulu Di WC Memang sih Teruhasi bawa coklat Yang mau dikasih ke Saiki Sayangnya Gara-gara coklat ini Saiki bisa aja Dihajar sama orang lain Atau malah Jadi perang dunia Alhasil coklatnya dibuang Tapi mubazir dong Besok-besoknya sekolah libur Saiki gak mau diganggu Sama siapa-siapa Nendo berhasil dikibulin sih Tapi malah ayahnya yang dateng Banyak pertanyaan Kenapa si hantu datang kesini Atau nyamperin dia Oi Saiki Nande-nande Saiki kesel sama si hantu Cuman yang gak bisa diapa-apain Dahlah mending kabur dari kamar Hebatnya ayahnya Nendo Bisa ngikutin dia Saiki nyoba cara lain Dengan kekuatan datang bulan Coda marah senggen Pastinya gak mempan sama si hantu Pilihan terakhir Saiki Adalah datang ke dukun asli Yang lagi bikin turnamen Toritsuka malah kena mental breakdance Gara-gara keunikannya Sebagai dukun yang bisa lihat Setan dimiliki juga sama Saiki Cuman si dukun tinggak peduli Dan maksa dia buat cepet ngurusin si hantu Kata Toritsuka Hantu cuma bisa dipegang sama hantu Langsung deh Saiki jadi dokter strange Dan gak hajar ayahnya Nendo Terus gara-gara Toritsuka nyoret mukanya Saiki Dia juga ikutan dihajar Untungnya gangguan dari ayahnya Nendo cepet selesai Soalnya lagi musim uas Ujian kayak gini bukan halangan ya Buat si dukun Saiki bisa nyontek dengan mudah Tapi dia nyontek tuh buat nyari jawaban yang salah Supaya bisa jadi murid biasa aja Sebutkan tiga negara berawalan M Satu tambah satu sama dengan tujuh Gak bisa bahasa Inggris Teman-temannya kayaknya bisa ngejawab soal-soal tadi Yang jadi masalah Nendo nih Dia gak bakal naik kelas kalau nilainya jelek Nendo bilang gak usah khawatir Soalnya dia punya pensil ajaib Ada BCD-nya Jir Dia beneran pake cara itu loh pas ujian Anehnya jawaban dia bener semua sama yang dilihat Saiki Ini adalah perbuatan ayahnya Nendo Padahal harusnya si hantu gak ngenalin anaknya Dan berkat itu Nendo bisa dapet nilai yang lumayan Keungkap juga pensilnya Nendo tuh peninggalan dari ayahnya Jadi si hantu mau ngebantuin anaknya Ngomongin nilai Hairo dapet peringkat 6 Kaido dapet peringkat 51 Yang kasian sih Saiki dapetnya lebih jelek dari Nendo Gua ngepura anji Selain ujian tulis sekolahnya juga ngadein tes visi Saiki harus ngontrol kekuatannya bener-bener Beda sama Hairo yang lagi on fire Yang lain pada kagum sama hasil lemparannya dia Pokoknya hari ini Hairo mau ngalahin rivalnya Liat boing-boing Halo rival? Lemparannya Nendo lebih jauh dari Hairo Selagi yang lain sibuk ngomongin Nendo Saiki juga ngelempar bola Eh kelebihan Untung gak ada yang liat Lanjut ke tes selanjutnya Yaitu lompat pinggir Hairo dapet skor tinggi Tapi Nendo lebih tinggi lagi Sampai boing-boingnya jadi pundak Pas tes genggaman tangan juga Skornya Hairo udah bagus sih Tapi belum bisa ngalahin Nendo Apalagi ngalahin Saiki Yang bisa bikin jarumnya muter dulu Yang lemah sama tes fisik sih Kaido Nilainya dia dibawah rata-rata semua Mata manusia tidak bisa melihat kecepatanku Bacot wibu Tes terakhir adalah tes kelenturan Sayangnya Nendo dapet skor jelek Gara-gara kehalangan boing Ngeselin anjing Ya copot ya go Akhirnya Hairo bisa menang juga Lawan rivalnya Pertarungan yang hebat kawan Tapi jangan buru-buru seneng Masih ada Kaido yang jadi jagoan Buat kelenturan Senggol nih bos Selesai semua ujian Sekolah juga ngadein festival olahraga Saiki gak mau ikutan sih Tapi karena orang tuanya bela-belain dateng Ya kepaksa ikutan juga Festivalnya pertandingan antarkelas Ada kelas yang biasa aja Agak barbar Agak pinter Dan kelas kacamata Pertandingan pertama adalah Lomba lari Saiki ngincernya juara ketiga Biar keliatan biasa aja Sengaja bikin keringat palsu juga Cuman malah dipuji Soalnya lawannya tadi atlet lari Waterpark men Lanjut ke gilirannya si Wibu Jurus hembusan angin Dapet posisi terakhir Abis ini ada karakter baru Gak usah dikenalin kali ya Soalnya di animenya juga gak dikenalin Cuman karena dia dapet kesempatan lari Barang teruhasi Apalagi disemangatin sama si Dewi Dia menang di pertandingan kali ini Makasih ya figuran Terus gilirannya Nendo maju nih Semoga kalah Semoga kalah Dia harus nyari barang Sesuai petunjuk kertas Anehnya Nendo dateng ke tempat mereka Tiba-tiba nyebut antenanya Saiki Yang bikin dia langsung pingsan Semua khawatir banget dong Ngeliat keadaan si Dukun Pink Di saat yang sama Sistem satelit NASA jadi error Di negara lain juga sama Cosmic Garo sudah dekat Gear Multiverse Cuman sebelum hal buruk terjadi Antenanya Saiki dibalikin lagi Dan keadaan kembali seperti semula Gara-gara ini Saiki jadi gak bisa ngontrol kekuatannya Sebenernya antenanya dia tuh Halat buat nahan kekuatannya Yang semakin OP Malahan sampai bisa ngancurin planet loh Bahkan waktu tidur juga Dia bisa aja ngeledakin rumah Jadi deh Saiki harus pakai antena buat nahan kekuatannya Gara-gara kejadian barusan Kekuatannya jadi susah dikontrol Mau teleport juga gak bisa Temen-temannya yang khawatir Nyuruh Saiki buat istirahat Tapi dia gak tega ninggalin mereka gitu aja Pertandingan selanjutnya adalah tarik tambang Gak sengaja Saiki mutusin talinya Sarung tangan transparannya juga gak sengaja kegores Dan gara-gara fokus sama itu Saiki malah narik tambang musuh terlalu kuat Jangan remehkan kekuatan kegelapan Loh udahan ini pasti perbuatanku Kelas yang lain jadi takut sama mereka Cuman ada Toritsuka sama kelasnya nih yang mau bikin taruhan Barang siapa yang peringkat kelasnya lebih jelek harus potong rambut gaya cepat Kelasnya Saiki ngeyain tantangan itu karena pede bakal menang Pertandingan selanjutnya adalah lempar bola Jangan lempar satu-satu Lu lempar kemana Dibantuin sama Saiki sih Tapi mereka masih kalah sama kelas lain Yang pake plastik gede terus ngelempar bolanya ke net Masih ada satu kesempatan terakhir di pertandingan lari sekelas Yang lari awal-awal adalah Kaido sama si Ijo Pastinya urutan terakhir Disambung sama Nendo yang gaya larinya aneh Lanjut ke Teruhasi dan yang lainnya Tapi sayang pas nyampe Hairo dia malah jatuh Ternyata dicurangin sama kelas sebelah Gara-gara nyari masalah sama si Dukun Saiki langsung lari sekuat tenaga Dan tiba-tiba pingsan lagi Ya gimana Akhirnya Saiki sama yang lainnya harus potong cepat Lah botok Lah tumbuh Padahal mereka gak harus potong rambut Soalnya bukan kalah dari kelasnya Toritsuka Kan anjing Besoknya rambutnya udah tumbuh lagi Gara-gara keberatan sama ayahnya Kalia yang telat kerja dan minta bantlan Saiki buat teleportasi Jelas dong si Dukun pingga mau Tapi begitu bilang bakal dibeliin puding kopi Mereka langsung pindah ke kantor si ayah Diajakin dulu nih buat masuk Selama ini Saiki ngira Ayahnya kerja sebagai penjilat Buat nyari tau pekerjaan si ayah Jadilah dia ngintilin ayahnya dulu Katanya kerja sebagai editorial di perusahaan komik dan majalah Cuman baru juga buka pintu kantor Pak Bos langsung marah-marah Ternyata Saiki dijadiin alasan Kenapa si ayah telat masuk kerja Oh iya selamat datang Selamat belanja Pantesan diajak buat ke kantor By the way suasana di kantornya tuh semrawut banget Pada sibuk nanyain para Manggaka Ayahnya juga mau ketemu sama Manggaka yang jadi tanggung jawab dia Awalnya sih ngasih saran-saran normal Cuman si ayah minta buat bikin protagonis dengan kemampuan Dukun Dukun kan gak ada pak ada kok Yaudukun Untung bokap sendiri Biar ngeselin Saiki bisa lihat sisi lain ayahnya Akhirnya Saiki pulang duluan biar gak ngeganggu Tapi baru ditinggal sebentar Ayahnya numpahin kopi ke skrip Mangga Tolongin dong Saiki Emon Cuncuk kadang masalah di hidupnya Saiki dibikin sama orang lain Tapi ada kalanya Saiki sendiri yang bikin masalah Kayak gini nih Dia refleks ngambilin balon si bocil yang lepas Alhasil si bocil langsung ngefans sama dia Katanya tuh Saiki mirip banget sama pahlawan yang dia sukain Yaitu Pepsi Man Si bocil bahagia banget bisa ketemu sama idolanya Jelas Saiki gak mau diikutin dan milih kabur Tapi dia balik lagi gara-gara si bocil nangit Sekarang malah dimintain tanda tangan Gara-gara kesenangan lihat Pepsi Man balik Si bocil jatuh ke jalan dan hampir ketabrak Saiki ngedorong mobilnya buat nolongin dia Jadinya dikira si bocil Saiki nambahin peluru air Makin heboh dong dia Tiba-tiba ada pak polisi lewat Cuman si bapak gak percaya kalau si bocil tuh anak ilang Ngeliat mereka yang akrab banget Akhirnya ya si bocil dititipin Tapi gara-gara si bocil cepuin Saiki bisa ngedorong mobil tadi Jangan bergerak Lanjut deh si bocil sama Saiki main seharian Sebenernya Saiki dari tadi nyari ibunya pake telepati Tapi gak ketemu Pas pada mau misah si bocil baru ngeh ibunya gak ada Si mama hilang Lu yang hilang Ngeliat keadaan yang kayak gini Saiki ngajak si bocil terbang dan nyari ibunya Dia gak takut identitasnya sebagai dukun ketahuan Karena begitu si bocil ketemu sama ibunya Saiki langsung sembunyi Tanda tangan di tasnya si bocil juga udah dihapus Biar si bocil dikira ngehalu Cuman bukan Saiki dong namanya kalau gak sial Si bocil itu ternyata tetangga barunya dia Ini yang bikin ceritanya sengaja ya Besoknya Saiki sendirian di rumah Mau bilang gitu sih tadinya Tapi si bocil dititipin ke rumah Saiki Dia masih ngira loh si dukun tuh Pepsi Man Ini yang keluarnya kok bukan Pepsi? Gue gebuk pelalu Agenda hari ini si bocil ngajakin Saiki buat nonton Pepsi Man Bagus aja kan nonton Pepsi Man di sebelah Pepsi Man Begitu CD-nya dimasukin Wah Begitu judulnya muncul Wah Berisik anjing Monsternya di film ini adalah Melon Nyerang bikin asem Diserang bikin asem Di saat harapan manusia hilang Munculah sang penyelamat Wah Pepsi Man nyerang si Lemon Tapi serangan asem musuhnya gak ngefek sama dia Akhirnya karena Pepsi digabung sama Melon Jadinya Pepsi Melon Jadinya malah bikin dia tambah kuat Pepsi Melon bisa didapatkan di toko-toko terdekat Wah Beliin Pepsi Melon dong Ade korban iklan ya Gara-gara Saiki gak mau ngebeliin Jadilah Nendo dateng dan ngasih mereka Yang pasti langsung dihajar sama dia Si bocil ngebelain Nendo sih Tapi begitu liat mukanya Si bocil langsung berderai air mata Katanya Nendo tuh mirip sama musuhnya Pepsi Man Beneran mirip sih sama dia Biar si bocil gak nangis Ciluk Akhirnya si bocil kabur keluar Begitu juga sama Nendo Malemnya Saiki mampir ke festival nih Karena denger kerumunan orang Dia jadi rindu sama suasana festival gini Berhubung tempatnya penuh banget Saiki berharap gak ketemu sama orang yang dia kenal Yang pastinya gak mungkin dong Temen-temennya juga ada disini Malahan hampir semuanya datang ke festival Mending pulang kali ya Tapi sebelumnya Saiki mau jejak dulu Dan dia baru sadar dompetnya hilang Si dukun sakti langsung terpelatuk Dicopet adalah sebuah penghinaan baginya Karena gak bisa nyari pencopetnya di kerumunan orang gini Saiki ngeganti dompet dia sama monster rongsokan Otomatis si pencopet bakal kabur ke tempat sepi Dan disaat itulah Saiki muncul di hadapan dia Si pencopet harus tanggung jawab Karena udah ngambil dompet punya dukun Akhirnya si pencopet dikirim ke polisi Dompet yang diambil juga dibalikin ke pemilik aslinya Yang ternyata temen-temennya juga kecopetan Lu nyimpen di mana woy? Yang terakhir punya Nendo dan malam festival ini pun Jadinya Saiki luangin bareng temen-temennya Lanjut Ada cewek-cewek nih yang lagi kebingungan Teruhasi bingung mikirin cara biar Saiki bilang ofu Sedangkan Chiyo mikirin cintanya yang gagal disampaikan ke Saiki Dan hari ini mereka berdua dipertemukan oleh takdir Biar jadinya nongkrong bareng Sebenernya mereka gak deket-deket amat Serba awkward pokoknya Sis Duh pake ngomong barengan kan jadi canggung Gak Sasuke Udahan lah biar videonya lanjut Mereka berdua ngomongin karya wisata kebalinya Jepang Yang sebentar lagi bakal digelar Lagi-lagi impian mereka berdua sama persis Yaitu pengen bareng sama dukun Pake pelet nih pasti Teruhasi sama Chiyo terus ngobrol Sampai akhirnya mereka saling curiga Jangan-jangan suka sama orang yang sama Bisa ganti genre dong ini anime jadi kayak FTV Judulnya jadi cintaku kepincut dukun sakti Kebetulan cowok-cowok ada di sebelah mereka Dan gara-gara Nendo posisinya langsung ketauan Saiki langsung pake kekuatan dukun Buat deketin Kaido sama Chiyo dan Nendo sama Teruhasi Muka mereka juga dibikin merah sama Saiki biar keliatan naksir Akhirnya Chiyo ngira Teruhasi suka sama Nendo Sedangkan Teruhasi ngira Chiyo suka sama Kaido Malah makin ribut deh Hari besoknya murid-murid di kelas lagi ribut ngobrolin karya wisata Saiki sekelompok nih sama Nendo Kaido Karena gak ada yang mau sama mereka Chiyo sama Teruhasi seneng dong soalnya inciran mereka sekelompok semua Tinggal gimana caranya biar grup cewek ini bisa bareng sama grupnya Saiki Asalnya sih mau minta merah buat nanyain ke Saiki dan Tomodachi Tapi karena merah sibuk ngumpulin duit buat karya wisata Teruhasi sama Chiyo harus usaha sendiri Teruhasi mau ngajakin Nendo buat ngegroup bareng Cuman keburu dihalangin sama cowok-cowok Gak mungkin dong seorang Dewi bilang pengen ngegroup sama Nendo Gara-gara situasinya makin ricu, Hayro ngusulin buat bikin grup pake lotre Teruhasi maju duluan Bagi dia yang disebut Dewi Yang dicintai sama Dewa, pasti bisa ngambil grupnya Saiki Tapi tulisannya diganti sama si Dukun Jadinya Teruhasi segroup sama si Ijo Cowok-cowok juga udah gak peduli tuh sama lotrenya Cuman ada satu grup cewek nih yang pengen minta ganti gara-gara segroup sama Nendo Kesempatan lah buat Teruhasi Dia ngajuin diri buat ukuran grup yang akhirnya Teruhasi semakin dipuja sama murid-murid karena rela berkorban Calculated Boss Namanya juga anak emasnya Dewa Tapi gak disangka ada kabar merah gak bisa ikut karya wisata karena gak punya duit Kepaksa grupnya dibongkar lagi Kali ini Dewa berpihak ya sama si Dukun Malamnya Saiki makan-makan dulu sama keluarganya Lagi sibuk ngobrolin karya wisata nanti Keliatannya ada yang mampir ke rumahnya Yang ternyata adalah kakaknya Teruhasi Dia ngamuk-ngamuk soalnya si adik bakal jalan-jalan sama Saiki Biar Saiki udah bilang jalan-jalan nyatuh karya wisata dari sekolah Si kakak tuh tepajang gak terima Sampai bela-belain beli tiket buat nyusul Beres marah-marah gak jelas kakaknya Teruhasi langsung pergi Dia gak sadar tiketnya udah diambil Saiki Yang akhirnya dikasihin kemerah gara-gara keliatan sedih banget Sedih gak bisa ikut karya wisata Besoknya nih masih aja ada masalah Penerbangan mereka ditunda gara-gara ada angin topan Murid-murid keliatan sedih Siapa juga yang mau ikut karya wisata Tapi sebenernya sih Ya Tuhan pengen jalan-jalan Kalau mereka gak bisa terbang juga Terpaksa karya wisatanya dibatalin Pada protes dong yang lain Padahal guru penjas juga pengen karya wisatanya lancar Drama mulu dah Biar hawanya gak semakin suram Cuma satu hal yang bisa dilakuin sama Saiki Yaitu bayuan sama angin topan Kukira angin topan Ternyata gak mempan Akhirnya mereka bisa berangkat karya wisata Murid-murid pada sibuk sendiri Pesawatnya trayek mana ya? Mabar uno pak? Yang kalah dikik dari sekolah ya? Ini buka jendelanya gimana? Sayang cuma Kaido yang diem Gara-gara mabuk kendaraan Obatnya dia tuh ketinggalan di kamar Untung ada senyumnya Teruhasi Yang bisa nenangin Kaido Tapi digangguin Endo sih Mumpung pada sibuk sendiri Saiki ngambilin dulu obatnya Kaido Ada ibu-ibu yang sok kepo sama urusan anaknya Dibiarin aja lah Dan berkat Saiki Kondisinya Kaido mendingan Sekarang dia mau istirahat dulu Karena udah pake kekuatan dukun kebanyakan Tapi sebelum bisa istirahat Tiba-tiba ada ribut karena si Ijo kesakitan Kalau gak ada yang bisa ngobatin dia Kepaksa pesawatnya harus landing dulu Jadi si Ijo dibantuin Bukan disembuhin sih Cuma dikembaliin ke sehari sebelumnya Dengan ini Saiki bisa juga istirahat Sayangnya dia dapet ramalan Pesawatnya bakal jatuh Ramalannya pasti tepat dong Gak lama kemudian Mesin-mesin di ruang pilot jadi error Pesawatnya gak bisa dikendaliin Mulai muncul guncangan-guncangan hebat Untungnya sebelum situasi semakin buruk Pesawatnya stabil kapten Cuma mukul-mukul gak jelas padahal Sebenernya jelas ya ini perbuatan Saiki Jadilah dia bawa pesawatnya sampai bandara Sabar Belum gue sledding Beres dari bandara mereka ngelanjutin perjalanan pakai bis Pemandangan disini tuh indah banget Bikin murid-murid jadi tersepona Kaido lagi baca-baca tentang keunikan dari tempat karya wisata mereka Teru hasil keliatan tertarik sama itu Gara-gara dipuji si Dewi Kaido terus pakai kosa kata khas dari tempat ini Sampai bikin mereka jadi kesel Selesai makan Jepang Mi Mereka mau lihat-lihat souvenir dulu Karena ngeliat tempat duel uler Aura wibunya Kaido keluar lagi Cewek-cewek pada misah sih Sedangkan Saiki kepaksa ikut Kaido Nendo Begitu masuk Kaido langsung dikalungin uler Si pemilik toko juga cerita segala hal Tentang si reptil Termasuk duel uler yang jadi tema toko ini Yang ujung-ujungnya mereka disuruh beli barang jualan dia Ngeborong cuy Diam lu Beberapa jam kemudian mereka sampai juga di hotel Ternyata mereka sekelompok sama si Ijo Yang kelihatan gak sopan banget Kayaknya mereka juga ngerancanain sesuatu sambil keluar kamar Biar begitu agenda dari sekolah tetap lanjut seperti biasa Dari acara makan malam Melawak berdiri Sampai akhirnya tiba waktu berendem Rupanya si Ijo sama grupnya mau ngintip cewek-cewek Mereka udah inget area tempat berendemnya Malahan udah nyiapin alat buat ngintip Cuman begitu aksinya mau dilakuin Yang kelihatannya malah Nendo Nyobangin tip lagi Liatnya Nendo lagi Udah jelas ini perbuatannya si Dukun Mereka ngapain Ki? Gak tau burem Dan setelah liat barang Nendo yang gak diliatin depannya Mereka bertiga langsung ciut Yang barusan asli Mimpi buruk dah gua Sementara itu teruh hasil sama ciut punya rencana buat main uno sama Saiki and the gang Pasti ketahuan dong Saiki pergi ke pantai aja deh buat kabur dari mereka Dia beneran mau istirahat karena seharian ini udah banyak kerja bakti Sial waktu dia tidur teruh hasil nyamperin Saiki dan dengan randomnya nyabut antenasi Dukun Gak lama dari itu dia dibangunin sama Toritsuka yang panik banget soalnya hotel tiba-tiba hilang Harusnya cuma Saiki yang bisa ngelakuin ini Gimana ini mbah? Ya udah tau kotanya saya Kayaknya Saiki gak sadar pake kemampuannya pas lagi tidur Diliat dari bekas hotel ini Mungkin dia nuker hotel sama sesuatu Sesuatunya tuh tengkorak-tengkorak sama kapal titani Suasana di hotel sendiri lagi mati lampu AC di kamar juga gak nyala Terus pemandangan yang asalnya kota berubah jadi laut Cuman begitu malingin pandangan sebentar Pemandangannya udah balik jadi kota Sebelum hotelnya ketahuan pindah Saiki bisa ngebalikin keadaan seperti semula Dia nuduh Toritsuka yang ngambil antenanya Padahal semalaman ini dia cuma mikir Chubs Kadengar nih cewek-cewek ngomongin Teruhasi yang hilang Baru Saiki sadar pelakunya adalah si Dewi Dan waktu dicari pake biakugan Lagi ngintip ya ban Teruhasi lagi staycation sama beruang Saiki langsung nolongin si Dewi Biarpun bayarannya adalah identitas dia sebagai Dukun Untung Teruhasi nganggep cuma mimpi Balik sebentar ke area hotel Supaya cewek-cewek gak nyariin temen mereka Toritsuka dihipnotis biar keliatan kayak Teruhasi Udah malem nih balik ke kamar yuk Masalah ilangnya Teruhasi udah beres Tinggal gimana caranya Saiki bisa lepas dari dia Biar gak curiga Saiki rela deh diapa-apain sama Teruhasi Ih pipinya melar kayak cireng Biasanya sih Saiki bisa bikin pingsan dia Dan bawa balik ke hotel Cuman gara-gara antenanya hilang sebelah Takutnya kelapanya malah copot Ngegerakin tangan sedikit aja Teruhasi bisa jadi rokel Mana Teruhasi minta mimpinya aneh-aneh Misalnya pengen pindah ke kastil Dia sadar nih Kalau semuanya bisa diwujudin di mimpi Dimanfaatin kesempatan ini Buat nyuruh Saiki bilang ofu Dan setelah mukanya dideketin Ofu Seketika Teruhasi pingsan Tapi sebenernya yang bilang ofu tuh Taritsuka Sekingga maunya Saiki bilang ofu Besok paginya Saiki bangun tidur di rumah Dia langsung balik ke hotel Sebelum yang lain bangun Urusan gampang deh bagi dia Buat pindah-pindah kayak tadi Teruhasi masih kepikiran sama mimpi kemarin Jangan-jangan dia beneran suka sama Saiki Kayanya hal ini bakal kebukti Di agenda sekolah berikutnya Yaitu jalan-jalan ke pantai Kyo udah nyiapin badan Supaya kelihatan Seksoi pas disana Khususnya di mata Saiki Terus begitu mereka nyampe di pantai Kelihatan cowok-cowok lagi pada ngumpul Pada nungguin kemunculan DB Teruhasi Yang pake skin pantai Damagenya gak ngotak Masih gak ada reaksi dari Saiki sih Selanjutnya giliran Chio muncul Yang malah kehalangan sama Tex Gak ada respon apa-apa lagi Langsung kesel dong dia Ada Kaido nih yang ngecek keadaannya Chio Kelihatan dia mukanya jadi merah Gara-gara ngeliat penampilan Chio Tapi abis ngeliat Teruhasi Responnya sampai jungkir balik Gak lama kemudian ada yang ngogodain Teruhasi Awalnya mau ditolongin sama Saiki Cuman tiba-tiba kalian jangan bersikap kasar Hah? Enggak kok enggak apa-apa Ampun om Jangan galak-galak om Chio juga ngusir orang-orang tadi Tapi malah dibacotin balik sama mereka Kaido gak tinggal diem buat ngebelain temen-temannya Lu berani mukul gua Eh gak sakit Langsung dibantuin sama Saiki Biar efek pukulannya Kaido makin berasa Berkat tindakan beraninya Kaido Pandangan Chio ke dia jadi berubah Good job bestie Besoknya adalah hari terakhir karya wisata Mereka lagi nyari oleh-oleh buat dibawa pulang Cuman Kaido keliatan kurang tidur Penyebabnya adalah nendoya ngorok Dan bikin muka serem pas tidur Kaido juga gitu sih Soalnya tidur harus nutupin muka pake selimut Selagi mereka ribut-ribut Saiki punya rencana buat pergi sendiri Katanya di sekitar sini ada esterut yang toppingnya tuh kopi Cuma dijual 5 biji tiap hari Saiki harus buru-buru pergi ke tokonya Dan sebisa mungkin pergi sendirian Jadi dia harus kabur dari mereka berdua Dan bikin grupnya cewek-cewek sibuk sendiri Untungnya ada merah sih yang harus mereka jagain Buat nendo sama Kaido sendiri Nendo lagi dirusuhin sama tukang kaos Sedangkan Kaido ketipu lagi sama tukang aksesoris Akhirnya Saiki bisa lolos dari mereka Sayangnya di tengah jalan Dia ngeliat si Ijo kesakitan Ya soalnya dulu kondisi dia dibalikin ke hari sebelumnya kan sama Saiki Ngeliat ini temen-temen si Ijo minta Saiki buat manggil guru Asalnya mau dibalikin lagi kondisinya sih Tapi temen-temennya si Ijo maksa buat dipanggilin guru Jadinya ya dipanggil si guru penjas Muncul masalah lainnya nih Gara-gara kakaknya Teruhasi ngalangin Saiki Biar si kakak cepat pergi Saiki ngehipnotis dia supaya ngira ada Teruhasi Yang sebenernya adalah orang lain Waktu si Dukun udah kebuang banyak Sekarang tinggal masuk ke toko S-Root Tapi ternyata grupnya udah ada di sana Mereka juga udah mesen S-Root kopi incaran Saiki Si Dukun cuma bisa pasrah Untungnya Nendo sama yang lainnya mau ngebagi bagian mereka buat Saiki Yang akhirnya malah lebih banyak dari porsi aslinya Berkat para besti karya wisata sekolah kali ini gak buruk-buruk amat Jir bisa senyum si Dukun Waktunya kembali ke kehidupan sekolah Enaknya makan ramen dulu gak sih Tapi gara-gara tokonya tutup Mereka malah adu mekanik ke tempat bermain Dulu Saiki juga sering main kesana Tapi anehnya yang dia pukul gak muncul lagi Kalau Kaido sama Nendo masih aja debat mau adu mekanik di game mana Akhirnya Saiki milihin mereka buat main di game ini Cuman jelas dong Nendo yang kemampuan fisiknya kayak bagong jelas diuntungin Oleh karena itu Kaido pake jurus 2 penahan Tapi masih jebol sih Kaido pake cara lainnya dengan ngibuli Nendo Dia juga nambah benteng pertahanannya Kaido terus pake cara curang sampai akhirnya duel dimenangin sama dia Selamat ya udah menang Perasaan bersalah apa ini? Lo ngecit goblok? Duel hari ini ditutup sama sesi foto bareng biarpun masih bergelud sih Pulang dari situ mereka diajak Nendo buat ke makam ayahnya Selain Saiki gak ada yang bisa liat arwah ayahnya Nendo Gak lama kemudian si ibu juga ikutan muncul Kaido kaget banget ngeliat mukanya yang mirip Sampai si ibu ngerasa aneh Maaf bu udah gak sopan? Itu Nendo Bang muka lu kayak kontak Itu ibunya Karena Kaido bilang muka Nendo sama ibunya tuh mirip Si ibu jadi tersanjung Kamu kok jadi ada rambutnya nak? Itu muka ibu bu Kegoblogan itu juga diketawain sama ayahnya Mereka lanjut mampir ke rumah Nendo Kaido langsung balas dendam lah Nyari barang-barang berbahaya yang beneran ada Masih bocil emang? Si ayah ngeliat foto dia semasa hidup Dan malah ketawa lagi Si ibu ngerasa arwah ayahnya lagi deket banget Yang emang lagi didudukin Karena ini ayahnya Nendo jadi jatuh cinta sama ibunya Nendo Walau ya emang suami istri kan? Si ayah pengen nyatain cintanya supaya bisa meninggal dengan tenang Jadi Saiki ngebantuin dia biar gak digangguin Dia ngeluarin arwahnya Nendo Supaya si ayah bisa masuk dan nyatain cintanya Seketika tubuhnya Nendo langsung jatuh Si ibu malah salah paham Dikira anaknya lagi puber Gak jadi meninggal dengan tenang deh si ayah Besoknya di sekolah ada murid baru yang namanya Kuboyasu Yang kelihatannya culun banget Yang lain pada nyambut dia Soalnya gaya ngomongnya aneh dan lucu Alasannya ya Karena dia adalah mantan pereman Kuboyasu sampai punya geng sendiri yang terkenal Tapi dia mau tobrut Gara-gara rambutnya sering keinjek Makanya dia pindah sekolah Buat mulai hidup baru Cuman jadi orang normal tuh Gak gampang buat dia Mau kemana bang Astaga maaf Terus waktu gak sengaja tabrakan Mati lu anjir Sabar sabar Gak lama kemudian Dia ketemu sama Nendo Yang kelihatan pereman banget Akhirnya ada lawan Nyebut woy nyebut Nendo malah nyembongin Kalo dia tuh murid nakal Misalnya pernah ngejar nyamuk Pake obat nyamuk Atau makan melon sama kulitnya Wow nakal banget Biarin aja lah Kuboyasu semakin kesel nih Tapi karena dia masih bisa nahan diri Makanya sama Saiki masih dibiarin Cuman begitu dia beneran ngeliat pereman yang lagi malakin murid lain Sebelah sini bangsa Gak apa-apa cuy Ampun bang Kasian juga sih Balik ke kelas Dia masih belum punya teman Soalnya Kuboyasu cuma tau cara berantem Ngeliat si Ijo ngeselin Ngeliat Nendo juga sama aja Jadi tau dong siapa yang bakal diajak temenan Hei bro Gue lagi Gue lagi Kuboyasu coba ngajak ngobrol Saiki Tapi buat ngusir dia Saiki pake jurus muka nyebelin Biar dia kabur Gak lama kemudian Kaido versi wibu ngajak ngobrol dia Obrolan-obrolan wibunya Kaido sebutin semua Yang pastinya Kuboyasu gak bakal ngerti Malah akhirnya dia ngira organisasi rahasia Yang disebutin Kaido adalah gangster musuhnya dulu Ngomongin apa dah Beres ini Kuboyasu keluar kelas Dan dicegat sama Toritsuka Sebagai sesama murid pindahan Mereka harus temenan dong Cuman begitu Kuboyasu cerita sekolahnya dulu adalah sekolah cowok Bro sorry gak kenal Salah gue apa anji Ada juga Teruhasi yang nyapa dia Selain itu dia ngeliat Hairo yang set up di tengah jalan Dikirain si Hairo tuh orang aneh Padahal disukain sama murid lain Ngingetin Kuboyasu sama susok pemimpin di gengnya dulu Jadi deh mereka temenan Alasan Hairo latihan di jalan sih buat ngalahin Nendo Dan saat itu Nendo nyebut Saiki sebagai sobatnya Yang lainnya juga ngumpul di sekitar si Dukun Alhasil Kuboyasu mikir bos besar di sekolah ini adalah Saiki Gak tau ah Anjing ah Capek Beres ini kelas mereka lagi rapat buat nantuin tema pameran kelas nanti Soalnya sekolah mau ngadain festival Salah satu murid ngasih ide buat bikin pameran batu Kayak kenal bentukannya Sayangnya ditolak sama si KM kelas Gara-gara gak ada semangat-semangatnya Dia malah ngusulin bikin origami sebanyak seribu tiap orang Atau lebih dikit lah Ada juga yang ngusulin buat bikin made cafe Oh nih Kalau idenya teruhasi sih Dia pengen bikin planetarium Cowok-cowok langsung pada setuju Tapi masih dicari ide lainnya Kalau Kuboyasu dimintain saran Dia ngasih ide buat bikin rumah hantu Cih kampungan Hah Sama hampun Berhubung ide-idenya makin aneh Saiki narik batu meteor Biar pameran batunya bisa jadi Dan tiap orang wajibawa batu yang aneh-aneh Terus pas hari H beneran sih Pada gak bawa batu aneh Tapi gak gini-gini juga kali Kayu do bawa batu kristal gitu Nen do bawa patung dewa Cewek-cewek sih bawa batu mawar sama hati Tapi kok retak ya Sedangkan Kuboyasu Anu ini tadi nemu di jalan Hayro juga bawa batu yang gak kalah dari mereka Pokoknya sekelas pada optimis buat jadi juara Berhubung tema kelas mereka pameran Saiki and the gang bisa keliling kelas lain Ada berandalan dari sekolah lain Yang ngejelekin pameran rumah hantu Kuboyasu yang gak terima sekolahnya diremehin Ngikutin berandalan tadi Diikutin deh sama yang lainnya Kayaknya Kaido gak keliatan takut Padahal sebenernya Sampai juga di pintu keluar Itu pintu masuk Nen do ngajakin buat masuk lebih dalem Bakekok Malah setannya yang pingsan Digantiin aja deh sama mereka Bakekok bunda Malah Kaido yang pingsan Ternyata orang tuanya Saiki sama Nen do datang ke festival Saiki ke WC dulu deh buat ngebersihin muka Sayangnya dia gak sengaja ngeliat Nen do pake kacamata hijaunya sehingga bikin Nen do jadi batu Rupanya selama ini Saiki pake kacamata buat ngontrol kekuatan matanya yang bisa bikin yang dia liat jadi batu Sekarang kacamatanya udah hancur dan Nen do jadi batu Mereka yang jadi derok bakal balik kesemula setelah lewat satu hari Untungnya ada ayahnya Saiki masuk Saiki bisa minjem ke kacamata si ayah Alhasil mata ayahnya bakal kayak di komik-komik Wah kok malah jadi angka empat Biarin lah namanya juga anime komedi Tadinya Saiki mau nyimpan Nen do di tempat aman Tapi patungnya malah hancur gara-gara si ayah Kalau buat ngembalikan yang hancur Si dukun sih masih bisa pake kekuatannya Cuman karena kedengeran suara berisik tadi Ibunya Nen do masuk dan ngeliat patungnya Nen do Si ibu yang kagum ngebawa patungnya ke kelas Saiki deh Murid lain pada terkesan Malahan berkat adanya patung Nen do ini Juri festival nunjuk kelas Saiki jadi pemenangnya Cuman tetep mereka harus buru-buru mindahin Nen do ke tempat aman Soalnya Saiki gak bisa ngebenerin patungnya kayak tadi Dan hal yang ditakutin beneran kejadian Patung Nen do dimainin sama yang lain sampai jatuh Untung Saiki langsung gercep Pokoknya festival kali ini ngeselin deh Beres festival selesai Kelasnya Saiki ngadain pesta nih Kayu dong ikutin petunjuk yang dikasih Tapi malah nyasar Nyoba nelpon Hairo Katanya petanya udah bener kok Sebenernya ini salahnya Kaido yang salah belokan Saiki sengaja diem biar gak ngumpul ke pesta Mereka lanjut pergi ke belokan lain Dan masih nyasar Ini pasti perbuatan organisasi rahasia Yang sebenernya mereka salah belok lagi Restorannya ada di belakang mereka tuh Hairo nyobang ngasih arahan langsung Kaido iya iya aja sambil maju Padahal mereka masih nyasar Sekarang nyampenya malah ke tempat mencurigakan Sekali lagi Kaido pastiin ke Hairo Cuman si KM yang lagi fokus main malah bilang Yah oke siap Sampai akhirnya grup Saiki nyampe ke rumah Yakuza Mereka nyuruh grupnya Saiki buat pergi Tapi Nendo maksa masuk ke dalam Akhirnya mereka beneran masuk Dan Saiki langsung teleport ke dalam restoran Biar masalahnya gak makin parah Festanya juga udah selesai sih Cuman Kaido sama Nendo yang gak tau itu Dengan semangat ngajak mereka mulai festanya Duh ngasih taunya gimana ya Beberapa hari kemudian pas mau ke sekolah Kaido ngeliat Kubo Yasu lagi jalan Dia digangguin sama pereman sekolah lain Waduh Kebur dulu YGY Kasian tapi YGY Padahal si pereman tadi bisa dikalahin sama murid baru Jadi Kaido curiga sama dia Jangan-jangan Kubo Yasu punya kekuatan rahasia kayak dia Diwibu Apalagi Kubo Yasu sering tuh berlumuran cairan merah Gara-gara itu pandangan Kaido ke Kubo Yasu jadi berubah Waktu digangguin sama Nendo sih Kubo Yasu keliatan gak apa-apa Gak apa-apa kan bro Dari situ Kaido mikir Gak mungkin orang kacamata anculun kayak Kubo Yasu itu berandalan Padahal ya Bodi apa itu Jir? Kecurigaannya makin kuat Alhasil Kaido gak mau deket-deket sama dia Di perjalanan pulang Kaido digangguin sama preman nih Saiki juga kebawah-bawah Kalau udah gini terpaksa Kaido berkorban buat Saiki Tapi kalau mereka udah keterlaluan Bersiaplah menerima jurusku Duit mana duit? Pukulan kematian Siwibu gak halus saking takutnya Dongpetnya Kaido juga dipalak Supaya Saiki gak bernasib sama Kaido langsung aja kabur Sayang Kaido malah ketangkep Cuman dia bersyukur soalnya Saiki bisa lolos Karena inilah si dukun mau bantuin siwibu Tapi gak jadi sih soalnya ada Kubo Yasu lewat Kaido yang masih nyerah Seiki sama Kubo Yasu itu Anak culun minta mereka kabur Dan akhirnya Kubo Yasu nunjukin masa lalu dia sebagai preman Buat nolongin Kaido Jadi terharu dong dia Udah gak ada kecurigaan lagi Dan mereka sekarang adalah teman Eh takit-takit-takit Besoknya mereka lagi jalan bareng Kebetulan ada Nendo lagi kerja part time di Jepang Maret Mereka gak percaya nih Nendo bisa kerja Kecurigaan mereka kebukti Waktu ada yang bayar tapi gak dihitung dulu Atau suka ngasih barang gratisan Ternyata Nendo dibelihin kerja sebagai balas budi Udah nolongin si kepala toko di jalan Tapi akhirnya dipecat sih Karena kerjanya terlalu berantakan Mereka lanjut ke tempat kerja Nendo lainnya Yaitu toko ramen Dan masih sama aja Nendo malah bikin tokonya berantakan Yang akhirnya bikin dia dipecat Sebenernya alasan Nendo kerja part time Adalah buat beli hadiah ulang tahun ibunya Teman-teman pada terharu Jadilah mereka daftar kerja barengan Kaido sama Kubo Yasu sih lolos Tapi ada satu orang gak dikenal Yang ternyata adalah Nendo Saiki ngubah penampilan dia Biar lebih meyakinkan Sayangnya kalau ngomongin cara kerja Nendo masih aja bikin kacau Selain itu ada pengunjung kurang ajar Yang bikin Kubo Yasu jadi ngamuk Dah lah pulang aja Hari ini sekolah ngadein maraton Yang lain pada kedinginan Beda sama Saiki yang bisa bikin dirinya anget Teman-temannya punya cara sendiri sih Biar anget Bro tangannya bro Maraton kali ini jaraknya 10 km Dan di setiap 2 km Bakal ada guru yang jaga Saiki ngincar posisi tengah Yaitu posisi ke-45 Di posisi 1 ada Hairo sama Nendo Yang masih sempet beli minuman Yang hebat sih Kaido yang bisa ngikutin Saiki Abis beberapa checkpoint Murid-murid pada tumbang Biar pada bisa lari lagi Saiki ngembalikan keadaan mereka kesemula Malah jadi zombie jir Sementara itu Hairo sama Nendo masih balapan Tapi karena Nendo gampang dikibulin Hairo bisa nyampe duluan Nggak lama kemudian yang lainnya ikutan finish Tapi ternyata Saiki nyampe di posisi ke-44 Alasannya ini nih Gurunya juga hebat sih Soalnya bisa ada di tiap checkpoint Kalau ngomongin si guru olahraga Dia selalu berkorban buat si Brandalan Maksudnya tiap kali si Brandalan bikin salah Pasti si guru olahraga yang bakal minta maaf Cuman karena Saiki nggak mau reputasi sekolahnya jadi buruk Jadilah dia ngejahilin si Brandalan Waktu lagi cukur rambut juga Saiki malah bikin dia jadi botak Besoknya pas di sekolah Dia mau malakin lagi Saiki Langsung aja dia dirukia Supaya tahu pengorbanan si guru olahraga Ngeliat ini si Brandalan mutusin buat tobat Sayang dia tetap harus ngulang kelas Soalnya udah keseringan bolos Ngemuk lagi dah A few moments later Hari ini si Dukun ikut ke tempat karaoke sama yang lainnya Yang dia cari tuh es krim disana Tapi dia dipaksa buat ikutan nyanyi Jadinya sih Saiki ngasal pilih lagu Sambil nunggu gilirannya Teruhasi kebagian buat tampil Penampilannya perfect banget Sampai yang lain terharu dan dapet nilai tinggi Terus pas giliran Kaido Yang sabar ya Lanjut ke giliran Nendo Dia ngajak Saiki nyanyi bareng Langsunglah tempatnya dibikin mati lampu Supaya si Dukun bisa kabur Beberapa menit kemudian Dia balik ke ruangan Yang lain pada tumbang karena ngedengar Nendo nyanyi Selagi itu pesenannya Saiki ternyata udah dianterin Sampai si pelayan ikutan pingsan Tapi sekarang adalah giliran Saiki buat tampil Pilihan lagunya gak sesuai banget sama karakter dia Supaya bisa kabur dari keadaan ini Saiki ngajak Nendo buat tampil bareng Kabur cu Bubar bubar Malamnya ada kakak Teruhasi yang mampir ke rumah Saiki Dia cerita nih lagi musuhan sama Teruhasi Karena dia perhatian sama si adik Terlalu perhatian sih Katanya besok si kakak ada rencana syuting di kota Dia minta Saiki buat ngejauhin Teruhasi dari tempat syuting Soalnya gak mau si adik jadi terkenal Terus pas udah disampaikan ke Teruhasi Si Dewi semakin kesel sama kakaknya yang udah ngerepotin si dukun Tapi justru ini jadi kesempatan Teruhasi bisa ngajak Saiki ngedet sebagai permintaan maaf atas kakaknya Saiki juga gak bisa nolak Takutnya Teruhasi bisa jadi gila Pas di kota yang lain pada sirik Ngeliat Saiki deket sama Teruhasi Sayangnya semua tempat nongkrong hari itu pada tutup Cuman kalau si Dewi udah ngeluarin pesonaannya Saya antar ke toko mbak Awas panas mbak Kupon promonya mbak Meski akhirnya mereka bisa nongkrong bareng Masalah lainnya bakal muncul Yaitu si kakak yang mampir ke tempat mereka Saiki ngajak pergi Tapi Teuhasi malah ngadain halal lebih halal Untungnya si kakak gak jadi kesitu Soalnya pelang tokonya dibikin tutup Beres ini mereka disuruh bayar Cuman begitu ngeliat muka si Dewi Gratis aja mbak Keadilan sosial bagi seluruh warga good looking Rencananya si Saiki pangan langsung pulang Tapi gara-gara dihalangin sama si kakak Jadilah mereka mampir ke tempat bermain Disana Saiki gak mau ngalah sama sekali Pokoknya dia bikin Teuhasi jadi bete Cuman gak disangka Tiba-tiba si kakak ada di tempat yang sama Ketauan mereka Saiki langsung narik Teuhasi ke photobox Yang anehnya gak ada siapa-siapa Soalnya Saiki pake kekuatan ngilang Jadi salah paham lagi deh si Dewi Besoknya Teuhasi mampir ke rumah Saiki Saking gugupnya dia malah salah nekenbel rumah orang lain Yang ternyata ada Saiki di rumah itu Ceritanya Saiki lagi ngejagain si bocil tetangga Kata si ibu sih Mereka mirip pasangan suami istri Tapi kayaknya gak segampang itu dihadapan seorang bocil Adek mau kue? Mau Ternyata kue yang dibawa Teuhasi Adelope-lopenya Itu adalah kue gratis dari si pemilik toko Sayang kue lope tadi malah dimakan sama si bocil Gua tandain lu ya Makasih bibi Bibi adalah kata terlarang buat diucapin ke si Dewi Walau Teuhasi sih masih ngemaklumin si bocil Gak lama kemudian si ibu harus keluar Karena ada urusan Jadinya cuma mereka bertiga di rumah Si bocil mau nonton Pepsi men Saiki juga ikutan dong biar gak digangguin Teuhasi Gara-gara Teuhasi terus berisik Si bocil nyuruh dia diem Alhasil si Dewi kenamental lagi dan milih pulang Tapi karena ada pemain yang mirip si Dewi di film Pepsi men Si bocil langsung akrab deh sama dia Abis pada pulang semua Sekarang cuma ada Saiki sama ayahnya Ada juga kucing oran yang ngancurin mainan si ayah Saiki sih mau ngebalikin mainannya Malahan sampai balik lagi jadi box Terus biarpun si oran bisa ngambil hati si ayah Dia belum bisa naklukin Saiki Tiba-tiba dia diangkat nih Buat ditaruh di luar Gak lama kemudian si ayah nyari seorang Yang keliatannya udah gak gerak Ternyata ada benda yang nyangkut di tenggorokannya dia Cara yang dipake si dukun adalah Jadi kecil dan ngambil benda yang nyangkut Biarpun mulutnya bau semerbak Dia bisa ngambil benda yang nyangkut tadi Beres ini Saiki belum bisa balik ke ukuran asli selama satu jam Si ayah mikir nih Jangan-jangan dia lebih kuat dari Saiki badan kecil Yang pastinya gak mungkin lah Waktu lagi jalan-jalan Saiki nemu uang koin Tapi bukan itu doang yang dia temuin Permisi kak Ayah ikut program kami kak Saiki langsung masuk ke robot-robotan si ayah Yang bisa kabur dari kecuali terbang Yang bisa dikalahin sama si kucing Berkat ini Saiki jadi mau deh Ngelus-ngelus ya oren Yo lanjut yo Gak kerasa udah malam natal lagi Banyak bocil-bocil yang gak percaya adanya Santa Tapi begitu si Santa muncul di rumah mereka Om boongan ya Gigimu boong Malam ini si dukun bertugas jadi Santa Dia ngegantin ayahnya yang tiba-tiba sakit Waktu mau ngantar hadiah Daripada si ibu yang pergi Jadi Saiki yang nyebarin hadiahnya Permintaan bocil-bocil dari tiap rumah Si aneh-aneh Ada yang minta Santa muncul dari cerobong asap Ada yang malah ketakutan gak jelas Terus yang paling susah ada yang minta biar orang tuanya bisa ngeluangin waktu barang di malam natal Berdoanya sama Tuhan Akhirnya ayah si bocil tadi gak jadi pergi ke kantor Soalnya masalahnya udah diberesin sama yohoho Tentunya bayaran buat jadi Santa harus dibayar sama si ayah dengan harga yang setadan Angtau tahun baru punya Saiki tahun ini jadinya banyak deh Rencananya dia mau beli TV yang udah rusak Meski yang sekarang bisa dikembaliin ke sehari sebelumnya Takutnya beneran rusak kalau kelupaan Ada sales TV nih yang mau nawarin Sayang Saiki gak akan kena genjutsu si sales Karena fitur-fitur di TV udah dimiliki sama diri si dukun Saiki juga bisa adun nego sampai dapat harga paling murah Si sales mulai nawarin barang-barang aneh biar Saiki mau beli Jir jualan gorilla Dan akhirnya Saiki kena goce karena ngeliat alat pembuat puding kopi yang bikin dia tertarik banget Meskipun harganya setara TV tadi Saiki gak bisa nolak godaan dan milih beli mesin puding kopi Kalau ngomongin tahun baru Ini waktunya ngelakuin banyak hal buat pertama kelinya di tahun ini Misalnya flu pertama di tahun ini Tarian bego pertama di tahun ini Muka julek pertama di tahun ini Atau terbang keluar angkasa pertama di tahun ini Cuman lu doang deh kayaknya Ada juga orang yang nyambut tahun baru dengan penuh semangat Sampai S yang ada di sebelah Hirom leleh Dan yang paling penting saling kirim-kiriman kartu post pas tahun baru Yang anehnya gak ada satupun di postnya Teruhasi Padahal dia udah ngirim ke Saiki pake lope-lope Atau jangan-jangan Saiki sengaja telat ngirim biar si Dewi deg-degan Ya gak juga sih Telat ngirim ngep Emang suka random ya kehidupannya dia Contohnya lagi pas di sekolah Saiki sama Toritsuka ngobrol tentang kekuatan kesurupan yang makin GG Katanya sekarang Toritsuka bisa manggil arwah orang terkenal Misalnya John Lennon atau pas berantem manggil Bruce Banner Kekuatan ini bikin dia populer di kalangan cewek-cewek Biar bisa ngegombalin mereka Toritsuka perlu arwah orang yang jago ngomong Siapa lagi kalau bukan Steve pekerjaan Cuman gara-gara sering kesurupan Kekuatannya jadi gak bisa dikendaliin Dia gak bisa balik ke tubuhnya Arwah-arwah yang lain juga Senaknya masuk ke tubuh dia Saiki yang lagi nyamar sih sadar Toritsuka blunder Jadi dia nendang Toritsuka biar si arwah ngerasain sakit Alhasil mereka pada kabur Begitu juga cewek-cewek yang anggap Toritsuka aneh Besoknya Toritsuka ngedatangin Saiki lagi Yang pasti ditolak sama dia Katanya Toritsuka punya ide biar populer Yaitu ikutan klub yang ada di sekolah Misal ikut klub berenang atau klub basket Kasian mana masih muda Tapi gara-gara ditolak terus Toritsuka mau bikin klub sendiri Yaitu bikin klub paranormal Hari ini adalah hari pertama ngumpul Pas tempat ngumpulnya dibuka Selamat datang, selamat belanja Mereka disambut sama cewek yang mau daftar klubnya Auranya ngeri sih Cuman begitu mukanya dilihat Daftar klubnya di ruang sebelah mbak Datang juga Kaido yang mau ikutan Selain dia, Chiyo juga ternyata ikut datang Yang padahal sengaja ngikutin Kaido Toritsuka bilang dia cuman nerima cewek Gara-gara Kaido nggak dibolehin ikut Chiyo juga nggak jadi ikutan Mending mereka bikin klub sendiri Terpaksa deh semua orang dibolehin gabung Buat bikin Toritsuka kapok Saiki bikin tempatnya jadi gelap Jalan keluar juga ditutup Si cewek misterius komat kemit baca mantra Sayangnya bukannya kapok Toritsuka malah jadi cinta sama si cewek misterius Alasihah boy Balik ke kelas Pelajaran selanjutnya kelas Saiki adalah tata boga Pelajaran favoritnya si Dukun Soalnya bisa bikin banyak reps Stealer nyalap mas Dia sekelompok nih sama Kaido dan Hayro Katanya Kaido sering masak sih Tapi kenyataannya Uncle Roger nggak akan bilang Haiyaa Beda sama kelompoknya Nendo dan Kubo Yasu Yang ternyata jagoan masak Kelompoknya Saiki terus-terusan bikin salah Untung sama si Dukun langsung dibenerin Tapi Tomlolnya udah kebanget Tansi sampai bikin microwave bisa meledak Alhasil mereka bikin makanan khas neraka Supaya ada progres Saiki udah nyiapin adonan siapake Cuman kata Nendo Langkah yang paling susah Baru aja dimulai Yaitu ngebentuk adonannya Gara-gara nggak mau kalah Kaido langsung ngebalik adonannya Yang malah jadi terbang Yang kena gurunya Yang bikin dia dimarahin Hayro sih nyoba masak pelan-pelan Tapi malah jadi gosong Gara-gara kelamaan Dan jadi makanan neraka lagi Mereka udah nggak bisa masak Untungnya ada Nendo Yang mau ngebagi makanan dia Yaitu Crap's Red Chicken Makanan neraka apalagi ini Tuhan Penderitaan Saiki hari ini belum beres Di perjalanan pulang Ada kelompok misterius Yang mata-matain dia Mereka udah lama Merhatiin si Dukun Mereka ini benci sama dia Soalnya Saiki deket sama idola mereka Yaitu Teruhasi Jadi mereka adalah Klub Pemuja Teruhasi Nggak semua orang dibolehin Ngobrol sama si Dewi loh Kecuali kalau Teruhasi duluan Yang ngajak ngobrol Biarpun begitu juga Saiki tetep diculik sama Klub Pemuja Teruhasi Anggota klubnya Bisa dibilang luar biasa Malahan ada yang nggak pernah cuci tangan Karena pernah salaman sama si Dewi Disini Saiki disidang abis-abisan Diminta buat ngejauhin Teruhasi Apalagi ada bukti-bukti Kedeketan mereka Tapi mereka semua tercengang Waktu ngeliat Teruhasi deket sama Saiki Pas gendong bocil Dikirain itu anak mereka Oleh karena itu Buat ngejaga kebahagiaan idola mereka Klub Pemuja Teruhasi Tetep ngedukung si Dukun deket sama Teruhasi Oi 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 Lanjut Kalian pernah kepikiran nggak sih Kenapa Saiki bisa jadi Dukun Padahal kan orang tuanya biasa aja Kayaknya penyebabnya itu Ada di kakek neneknya dia Hari ini keluarganya Saiki Lagi datang ke tempat mereka Kakek nenek dari keluarga ibu Neneknya keliatan baik sama friendly gitu sih Cuman kalau kakenya Oh ada tamu tuh Kayaknya si kakek malah ngerasa Keganggu sama kedatengan mereka Apalagi dia langsung pindah ke ruangan sebelah Mereka nggak tahu Kalau Saiki tuh Dukun Saiki juga nggak sakit hati Ngeliat kelakuan kakenya barusan Soalnya aslinya si kakek tuh sundere Aduh cucuku yang imuet dateng Ngeliat ngobrol Halo kakek Dia aslinya pengen ngobrol sama cucunya Tapi nggak bisa ngungkapin perasaan dia yang sebenarnya Maklumlah orang kolot Tapi anu ying banget ngeliat kakenya ini Kadang-kadang kegirangan Kadang-kadang jadi peot Soalnya Saiki sekeluarga ngira Si kakek benci sama mereka Biar keliatan ramah Si kakek mau setor muka Kita boleh nginep kan pah Sekarap mula Hihihi Udah bilang Pandah anjing Ditambah lagi Tadi bisa nyentuh cucu tercintanya Terus pas putrinya inget buat bawa oleh-oleh Pasti si kakek makin terharu Saiki disuruh bawain cemilan nih buat kakenya Ruangannya langsung diberesin Tapi yang dateng malah ayahnya Pergi sana Dari dulu si kakek Perasaan tempatnya menarik Perasaan tempatnya menarik Tapi begitu nyampe Kok kayak terbengkalai Skrup roller coaster juga copot Cuman si kakek udah keburu beli tiket Mana si ibu juga terlanjur seneng lagi Paling yang anehnya pas mereka mau naik wahana Pada disuruh tanda tangan dulu Biar tempatnya gak dituntut Jagain mamah kamu ya deh Kayaknya naik roller coaster gak perlu gini amat deh Tapi pas ngeliat lagi tempat ayahnya Seru ya deh Dimana anakku Dimana anakku Si kakek malah kesel Dikiranya si ayah seneng-seneng sama Saiki Si ibu masih belum puas Dia ngajak wahana selanjutnya Yang bikin ayahnya Saiki langsung peo Gara-gara ini yang naik ke arung jeram Cuma si dukun sama kakeknya Mereka saling juga image lagi Biar ada bahan obrolan Si kakek dibahin ayahnya Saiki Yang keok gara-gara naik roller coaster doang Biarpun emang kadang ngeselin Saiki gak terima Kalau ayahnya dijelek-jelekin sama si kakek Tempat mereka digoyang-goyang sama Saiki Biar dia jerak Si kakek bakal terus dihukum Sampai dia sadar sama kesalahannya Tapi ternyata dalam keadaan gini Si kakek ngelindungin Saiki Jadi si dukun berhenti dan maafin dia Walau akhirnya si kakek ikutan keok juga Dimana cucuku? Dimana cucuku? Gak kerasa hari ini adalah hari terakhir Keluarga Saiki di rumah kakek nenek Mereka diantar nih ke stasiun Biasalah pada ngobrol-ngobrol di perjalanan Tiba-tiba mobilnya si kakek habis bensin Padahal ini akal-akalannya dia Biar Saiki gak jadi pulang Tapi tenang aja Saiki si dukun gak bakal bisa dikibulin Dia udah nyiapin bensin cadangan di bagasi mobil Si nenek jadi penasaran kenapa Saiki bisa tau ada bensin di bagasi Cuma kebetulan kok mah Sumpah kebetulan Si nenek makin curiga Sebenernya dari dulu kakek nenek mau dikasih tau Tapi ada seseorang yang ngelarang mereka Lagi asik-asiknya nge-spoiler buat karakter baru Perjalanan mereka tiba-tiba berhenti gara-gara ada longsor Kalau gini sih udah kehendak alam ya Tapi daripada balik lagi Saiki mutusin buat ngeliatin kekuatan dukunnya Si nenek juga udah tau sih Dari tadi si ibu tuh ngebohong Janji gak nangis? Janji Cucumu dukun Kaget bu Saiki terus ngeliatin kekuatan dukunnya satu-satu Sampai kakek neneknya syok berat Jelas si kakek marah Soalnya harusnya Saiki kan bisa dateng ke rumah mereka kapan aja Akhirnya sih dimaklumin karena si kakek keingetan sama cucunya yang satu lagi Alias kakaknya si dukun Next Waktu lagi pulang sekolah ada bolanya sar ke dia Untungnya Saiki bisa ngatur kekuatannya karena dulu sering latihan Berkat antenanya dia juga sih Tapi tiba-tiba dia ketimpuk sama bola Saiki jadi salah lempar Ternyata antenanya rusak Jadi kekuatannya susah diatur Jeduk Antenanya sayonara Ini adalah bencana buat si dukun Soalnya dia bakal jadi manusia paling gege Supaya nggak makin parah Saiki ngebalikin waktu biar antenanya balik lagi Tapi malah kebablasan Telepati dia juga dibuff Bisa ngedenger seluruh dunia Mau nyanderan malah jatuh Temboknya dibalikin malah jadi baru Daripada makin aneh-aneh Saiki langsung telepor ke rumah Orang tua dia kaget Soalnya Saiki langsung tiduran di lantai Dia sengaja tiduran biar nggak bikin kacau rumah Artistik juga ya Ayahnya nyoba ngebenerin antenanya Tapi malah jadi mobil-mobilan Satu-satunya orang yang bisa ngebenerinnya tuh Cuman pembuatnya Yaitu kakaknya Saiki Yang dari tadi udah tau Kalau si adik lagi kesusahan Jadi mereka berangkat ke London Buat nyamperin si kakak yang tinggal disana Tujuan sebenarnya sih Buat benerin antena Tapi ayah ibunya malah liburan dulu Gerang-gerang nggak jelas Saiki pergi sendiri aja lah Dihalangin orang tuanya dong Cuman sebelum nyari si kakak Kakaknya Saiki justru nyamperin duluan Kakak Anakku 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 Saiki nggak terlalu suka sama kakaknya sih Soalnya kakaknya juga nggak suka sama dia Alasannya tuh ini nih Sebelum si dukun lahir Kakaknya dia dianggap anak paling jenius Umur berapa tahun aja udah ngerti kalkulus Dianggap anak berbakat deh Sampai akhirnya Saiki lahir Si kakak naik sepeda Si adik siap tanding di Mandalika Si kakak nilai 100 Si adik nilai 9 Pokoknya si kakak jenius terus kalah Ngelawan si adik dukun Gara-gara itu si kakak bikin antena Biar Saiki jadi lemah Walaupun si kakak tetep kalah sih Makanya dia pindah ke Inggris Biar jauh dari adiknya Tapi sekarang kayaknya si kakak udah berubah Saiki nggak tau isi hati dia Soalnya lagi ngeblok kekuatan telepati Terus waktu antenanya mau dibenerin Si ayah malah ngilangin barang bawaan mereka Untung aja si kakak bisa ngeliat dari semua CCTV di London Muka Bego si ayah juga kerekam Dan nggak butuh waktu lama Sampai tas mereka balik lagi Akhirnya antenanya Saiki udah bener Dia bisa ngelepas cincin anti telepatinya Tapi yang aneh Si dukun sama sekali nggak bisa ngebaca isi hati si kakak Ternyata si kakak bikin alat Yang bisa ngablock telepatinya si dukun Terus dia ngasih tiket jalan-jalan buat ayah ibunya Sedangkan Saiki diajak main suite Lagi-lagi dia masih kalah Dan kekalahan ini bikin total kekalahan dia Lawan Saiki jadi 4000 kekalahan Ditungjir Saiki juga diminta teleport Ke sebuah ruangan hotel Yang ternyata di ruangan sebelah ada Nendo sama Kaido Mereka dipanggil sama kakaknya Saiki Soalnya dia mau tanding lagi sama adiknya Si kakak ngajak main petak umpet Dia harus sembunyi selama 3 jam Dan nggak boleh keluar dari London Teman-temannya diajak tuh Biar Saiki nggak pake kekuatannya dengan bebas Kalau Saiki menang Nanti bakal diteraktir banyak makanan deh Termasuk puding kopi Gaskin lah kui Teman-temannya langsung iya-iya aja Mereka malahan nganggep harus kabur Dari organisasi rahasia Si kakak bilang bebas pake transportasi apa aja Tapi ternyata stasiun udah ditutup sama dia Bis juga ngantri banget Mereka harus buru-buru kabur Apalagi si kakak lagi otw ke situ Cuman begitu si kakak nyampe ke tempat mereka Saiki di kakak udah nggak ada Rupanya mereka pake sepeda Sayang Kaido langsung tumbang Dan di saat itulah si kakak tiba-tiba dateng Ngecir lagi dong Saiki sadar nih di antena dia dipasang pelacak Makanya si kakak bisa langsung dateng Alhasil Saiki bikin motor si kakak mogok Supaya mereka bisa kabur Sekarang pada sembunyi di mall Kakaknya pake speaker Buat bikin pengunjung disana Ngejar Saiki dan Tomodachi Akhirnya mereka kejebak di toilet Kakaknya udah siap buat nangkep mereka Cuman begitu pintunya dibuka Kita bisa jelaskan Memang si kakak pake pelacak Tapi ada kelemahannya Yaitu nggak bisa ngelacak Saiki Ada di lantai mana Saiki juga sengaja lari ke arah orang yang mirip mereka Supaya bisa kabur dari kejaran orang-orang Jadi si kakak kalah lagi Saiki sama yang lainnya dapat makan-makan Sedangkan si kakak dia malah kegirangan Soalnya kecanduan kalah Hmmmm Akhirnya bisa balik ke kehidupan sekolah Dimana Saiki digangguin sama temen-temennya Sekarang ceritanya Kubu Yasu sama Kaido Mau ngajakin bikin sim pas libur sekolah nanti Nggak nembak aja bro Jelur bikin sim sekarang gampang loh Saiki pake alibi nggak punya duit sih Biar nggak diajak Nggak lama kemudian dateng merah ngajakin jadi volunteer Bakal dibayar kok Tapi jadi volunteer obat-obatan Yang bisa aja penelitinya pada kaget Pas ngecek bedan si dukun Ditolak lagi dong Pokoknya Saiki pengen liburannya nggak diganggu Tapi sekarang malah dateng Hairo yang ngajakin latihan tenis Jadwalnya udah nggak ngotak pula Masa latihan 29 jam sehari Jelas nggak maulah Saiki Dateng lagi nih pengganggu lain Yaitu Toritsuka Yang sama-sama mau ngajakin latihan klub dukun Biar bisa deket sama si cowok misterius Saiki ngacangin dia tanpa ngasih halibi Dan nggak lama Raja terakhirnya dateng Mendadak Teruhasi ngajakin Saiki ngedet Sayangnya dia nggak bisa kabur dari si Dewi Dimarahin dong soalnya Saiki habis parkur nggak jelas Sebelum Teruhasi bisa ngajak Saiki Si dukun manggil murid-murid biar ngedeketin si Dewi Yang akhirnya Teruhasi milih kabur Cuman gara-gara ngumpul-ngumpul hari ini Toritsuka ngajakin Saiki latihan lagi Sekarang si dia in biar nggak bawel Tapi Hairo yang ngedenger itu Langsung masukin Saiki ke jadwal latihan tenis dia Soalnya nggak bentrok Dan ternyata semua temennya juga gitu Termasuk Teruhasi yang ngejak Saiki ke festival Lewat ibunya Saiki Jadwalnya mendadak penuh deh Ini semua salahnya Toritsuka Elele sakit gublok Jir ngebekas Agenda pertama Saiki adalah latihan klub dukun Yang tujuannya Toritsuka pengen deketin si cewek misterius Masih ngebekas gila Latihan ini juga dimanfaatin sama Chiyo Buat deket sama Kaido Kerjasama dong mereka berdua biar sukses Terus pada mau jurid malem nih Toritsuka dan Chiyo pengen sekelompok sama incran mereka Tapi Kaido sama si cewek misterius maunya bareng sama Saiki Alhasil Toritsuka nyaranin bikin kelompok Pakai tarik sumpit Bang pilih yang pendek bang Ye ye Cuy pilih yang tengah cuy Asyap Dikirain rencananya berhasil Tapi ternyata Toritsuka salah ngambil Soalnya diprank sama Saiki yang keseliat dia Apai lah Jadinya Toritsuka barengan sama Chiyo Tapi baru jalan sebentar Chiyo kesandung batu Ditahan sama Toritsuka dan Chiyo langsung baper Pilih betina Tadinya Toritsuka masih ngebucin si cewek misterius Cuman begitu ngeliat Chiyo yang manja Ada yang tegak tapi bukan keadilan Yang bikin dia inget sama muka asli si cewek misterius Sayangnya bibit-bibit cinta ini langsung hilang Soalnya datang kucing hutan dan Toritsuka kabur duluan Sulit dimengerti Semoga kamu jomblo terus Agenda kedua Saiki adalah latihan tenis bareng Hayro Ternyata ada Nendo juga disini Kalau kata pelatihnya nih Nendo punya aura yang atlet banget Gak lama kemudian latihan tenis dimulai Dan sekarang adalah giliran Nendo yang kebagian mukul Yang bisa ngebalikin pukulan si pelatih dengan mudah Berapi-api banget dan gerakannya di luar nalar Hoheh 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 Jadi si pelatih nyuruh Hayro buat ngelawan Nendo Tapi Nendo mintanya tanding dua lawan dua Supaya bisa ngajak Saiki bareng Bangsat kau Hayro yang anggap Nendo sebagai rival langsung pake kekuatan penuh Tapi bisa dibalikin sama Nendo Hayro gak mau ngalah dong Dan sekarang bolanya ngelewetin Saiki Yang masih bisa di cover sama Nendo Pertandingan ini kelasnya udah siluman sih Sampai akhirnya bola yang datang ke si dukun dipukul sama dia Pukulannya melenceng Tapi gara-gara jarak pukulannya jauh banget Beletak Jir Bejir Njir Sering ngebag Bolah lagi bolanya Beres latihan tenis Saiki masuk ke agenda selanjutnya Yaitu nemenin merah yang linglung gara-gara makan jamur Tetapan jajemental Mereka pergi ke tempat pengujian obat-obatan Penelitinya keliatan berpengalaman banget ya Ya kan pak Tiap harinya mereka bakal dikasih obat baru yang ada efek sampingnya Jangan dikasih tau pak Eh iya lupa Mereka semakin curiga waktu ada orang dibalik pintu yang langsung ditutup sama si peneliti Obatnya juga ya Begitulah Penjelasannya udah beres dan mereka semua disuruh minum obatnya Sejam dua jam pertama gak ada apa-apa Saiki juga gak curiga soalnya tadi baca pikiran si peneliti Tapi pas besok harinya Duh bangun ke siangan nih Salam dari Binjai Muncul keanehan di tubuhnya Nendo Merah juga ikut-ikutan mekar Nendo malahan berubah lagi Cuman yang bikin si dukun kaget sih pas temen-temennya jadi raksasa Yang balik lagi ke ukuran semula Buat nyegah perubahan yang makin aneh Saiki nuker obat yang mereka minum sama cemilan Tapi tetep aja Nendo sama Merah berubah lagi Beres uji cobanya selesai Si peneliti baru bilang obat mereka tuh cuma obat bohongan Cuman sugesti doang Saiki gak percaya dong soalnya temen dia berubah terus Si peneliti ngeduga ini tuh efeknya jamur yang pernah ditutupi Makan sama Merah dan Nendo Disini Saiki baru keingetan Ini kan anime komedi Liburan sekolah selanjutnya diganggu sama ujian sim Bareng Kuboyasu dan Kaido Instrukturnya bapak botak Gak perlu banyak bacot Mereka langsung disuruh latihan buat ujian sim Kuboyasu keliatan paham banget caranya layan motor Lu udah naik motor gak pake sim ya? Hehehe Enggak kok om Cuman yaudahlah ya Pertama-tama mereka disuruh ngeberdirin motor dulu Kaido kesusahan ngangkatnya Wajar sih soalnya berat motornya 200 km Perlu teknik khusus buat ngeberdirinnya Tapi buat si dukun Kaido terus kesusahan Cuman si pelatih terharu ngeliat semangatnya Beda sama Kuboyasu nih yang kesusahan di bagian tulis Misalnya pas liat tanda jalan ini Menurut dia tandanya dipake buat pentungan Kalau tanda yang garis ini Ya tetep buat pentungan loh Makanya ini bagian paling susah buat Kuboyasu Tapi karena ngeliat semangatnya dia Si pelatih tetep ngesupport para murid Hari-hari selanjutnya diisi sama latihan mereka Buat nanti ujian sim Dan akhirnya Kaido bisa ngeberdirin motor sendirian Kuboyasu juga bisa ngejawab rambu-rambu lalu lintas dengan bener Sedangkan Saiki dia dapetin simnya duluan Semuanya pada seneng Tapi kan kalian yang mau simnya woy Abis ngebantuin temen-temennya sepanjang liburan sekolah Sampai juga Saiki di agenda terakhir Yaitu ngedet bareng Teruhasi Kayak biasa aura kecantikannya si Dewi bikin orang-orang ngumpul Tujuannya Teruhasi tetep sama Pengen bikin Saiki bilang ofu yang bakal susah diwujudin Soalnya ada si bocil tetangga ikutan dateng Balonnya kakak Rencana Teruhasi buat naik jet coaster Atau jalan bareng di rumah hantu Langsung gagal gara-gara si boci Tapi ya the show must go on Apalagi si bocil punya request nih Dia pengen nonton pepsimen yang ada di taman bermain ini Memang sih si bocil langsung seneng Sedangkan Teruhasi Apa dosa hamba Tuhan Pertunjukan ini dinanti-nanti sama para bocil Tiba-tiba ada monster yang mau narik penonton Buat ikut serta ke pertunjukan Dan karena auranya begitu glowing Eh, amah? Alhasil Teruhasi dijadikan Sandra sama si monster Terus waktu Teruhasi mau diserang Tidak, si monster malah deg-degan Gak lama kemudian muncul pepsimen mau nyelamatin Teruhasi Tapi serangan-serangan dia tuh beneran semua Pengen kelihatan keren di hadapan si Dewi Si monster juga gak mau ngalah Malahan sampai bisa ngalahin si pepsimen Si bocil langsung minta Saiki buat nolongin Karena nganggap si dukun itu pepsimen Kedengeran nih sama penonton yang lain Kepaksa Saiki acting jadi pepsimen buat ngelawan si monster Akhirnya Teruhasi bisa diselamatin Dan mereka berdua makin deket Setelah sekian lama Liburan sekolah selesai juga Di awal semester ini Sekolahnya Saiki kedatangan murid baru yang bisa ngalahin Rafathar Bagi dia nih Yang paling penting dari kehidupan tuh Bukan telan atau apapun Yang paling penting adalah duit Namanya juga anak dari konglomerat ya Dia ini namanya Saiko Kedatangannya kesini bukan mau belajar jadi sederhana Atau jadi orang kismin kayak murid-murid lain Si Ijo protes dong karena dihina Tapi emang bener kok Tinggal ngasih uang pelicin aja Semua masalah bisa beres Keinginan dia kesini cuma satu Yaitu pengen ngejadi entaruhasi sebagai pacarnya Sambil nunggu jawaban si Dewi Saiko makan dulu di kantin sekolah Yang dirombak jadi super mewah Beda sama makanan Saiki dan Tomodachi Malahan dengan kekuatan uang Saiko bisa ngambil alih klub pemuja Teruhasi Si Dewi sendiri lagi riset tentang kekayaannya Saiko Dia bisa langsung jadi orang kaya Jadi miriputri raja Tapi dia keingetan sama si Dukun Tiba-tiba Saiko muncul Buat nanyain keputusan Teruhasi Apakah dia mau jadi pacarnya atau enggak Akhirnya sih Teruhasi bilang Kalau dia tuh suka sama Saiki Dan si Dukun juga tiba-tiba dateng Teruhasi panik banget Rahasianya kebongkar Jadilah si Dukun pura-pura tidur Ngedenger pernyataan Teruhasi barusan Saiko jadi kesel sendiri dan mau ngasih pelajaran ke orang yang berani ngelawan dia Ternyata balasannya langsung muncul Mendadak tempat kerja ayahnya Saiki Nyuruh si ayah buat transfer ke tempat lain Ke Siberia Sehat pak Ayah ibunya Saiki maksa buat pindah Soalnya bakal dibayar sama duit yang banyak Hal buruk juga dialamin sama kakaknya Teruhasi Yang dibikinin gosip skandal Jelas ini semua perbuatan Saiko si holang kaya Cepat atau lambat temen-temennya juga bakal ngalamin kejadian serupa Atau malah lebih buruk sampai Teruhasi mau jadian sama Saiko Saiko mikir sih dia bebas ngelakuin apa aja asalkan punya uang Tapi dia enggak tahu kalau sebenarnya lagi berhadapan sama seorang Dukun Sakti Pas malam harinya klub pemuja Teruhasi ngedemo Saiko gara-gara bikin pujaan mereka jadi sedih Kerusuhan ini dimanfaatin dong sama si Dukun Biar enggak dihajar sama Saiki Saiko nyoba nyogok pake duit bapaknya Yang malah dibuang keluar Harusnya kalau mau nyogok si Dukun bukan pake duit Tapi pake buding kopi Bagi duitnya bro Gara-gara kejadian ini Saiko enggak mau keluar dari kamarnya selama berhari-hari Buat tenangin putranya Datanglah si ayah ke kamar Saiko Glowing banget besti Ayahnya cuma ngasih saran Saiko enggak boleh malu-maluin keluarganya Jadi deh Saiko muncul lagi di hadapan Saiki and the gang Yang lain pada was-was Tapi Nendo malah ngajakin dia ikut makan Saiko ngiranya Nendo mau ngedeketin dia Oke kalau begitu Daripada makan ramen emperan Saiko ngasih Nendo makanan bintang 5 Yaitu stik kaiju Enggak lupa juga nawarin duit segepok sama kecualau Cuman meskipun Saiko minta Nendo jadi anak buah dia Nendo tetap enggak mau Tapi kalau buat jadi temen sih rapopok Saiko ngiranya Nendo pengen bikin love love mereka Sejajar padahal dia enggak ngerti jalan pikirannya Nendo Terus buat terakhir kalinya Saiko nawarin sekoper duit yang bisa dipakai buat buk bersatu kampung Asalkan Nendo mau jadi bawahannya Dia masih yakin sama ajaran ayahnya Tentang uang adalah segalanya Ajaran yang bagus ayah Pada akhirnya sih Nendo nerima kopar itu Tapi isinya langsung dibuang dan koparnya dilampar ke bawah Buat nolongin bocil yang tenggelam Sebenernya dibantuin sama Saiki juga sih Kan gak mungkin kopar besi bisa ngambang Ngeliat ini Saiko jadi ngebatin sendiri Ternyata ada hal yang gak bisa dibeli sama uang Lah tumben bener Lanjut Hari ini ayah sama ibunya Saiki lagi Tapi si ayah langsung ngefreme Soalnya kakek neneknya Saiki tiba-tiba datang Anak gajah Ampun ayah Gue bukan bapalu Saiki sengaja bawa mereka kesini buat refreshing Kali aja anak-anak tua ini tangan liburan kan Dan tentunya si kakek Sundera seneng banget Langsunglah mereka meluncur ke tengah kota Sedangkan ayahnya Saiki disuruh pulang Semuanya sesuai sama rencana si kakek Tapi si ibu sama neneknya Saiki gak suka kelakuan si kakek tadi Akhirnya dia ditinggalin sendirian Lagi asik-asiknya ngegalau Si kakek disemperin sama Nendo Saiki dapet firasat buruk Mungkin karena kakeknya jadi akrab sama Nendo Atau gara-gara liat neneknya sih Ingat umur nek Karena Saiki gak nyangka Nendo bisa ketemuan sama si kakek Jadinya dia ngikutin mereka yang mau nyari hadiah Rencananya si kakek mau minta maaf sama Saiki Dengan ngebeliin kacamata buat dia Si dukun dapet ide bagus nih Malam harinya si kakek kan ngasih kacamata yang dibeli tadi ke Saiki Yang sebenernya dikasih ke ayahnya dia Biasalah pake hipnotis Alhasil ibu sama neneknya Saiki ngasih bintang 5 buat si kakek Setelah gak lama muncul Si magician sama asistennya sebenernya makin terkenal Kemampuan mereka juga udah berkembang pesat Pokoknya mereka siap buat ngadepin para penonton Sementara itu di rumahnya Saiki Ciluk Ampun ampun Gaya yang diteruin si ayah tuh gaya andalannya si magician Sekarang semua orang udah tau siapa mereka Kalo ngeliat perjuangannya si magician sih Si dukun juga jadi senyum-senyum sendiri Dan ternyata nih Saiki dapet undangan buat dateng ke show mereka Ciluk Kayaknya si magician memang udah jadi orang terkenal deh Tempat shownya aja penuh sama penonton Penampilannya dibuka sama Ciluk Dilanjut sama si magician yang nyari si asisten Yang ternyata bawa gergaji Saiki ragu ngeliat ini Tiba-tiba si asisten metomba dan si magician Tapi cuma bajunya doang sih Ciluk Si dukun kebingungan Cuman akhirnya Saiki ngerti konsep mereka yang baru Yaitu pertunjukan sulap sambil ngelawak Si magician sadar dia gak akan bisa jago kayak si dukun Makanya dia milih jelur komedi Terus pas mau pulang Ada orang yang gak suka sama pertunjukan si magician Mereka ngelabrak Saiki deh Yang disebut-sebut sebagai gurunya si magician Dan gara-gara digangguin Saiki nunjukin sulap si magician yang tadi Yang bedanya ini bukanlah sulap Tapi kekuatan dukun Sekali lagi si magician bilang terima kasih ke Saiki Ciluk 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 Berusik Balik lagi ke sekolah Ada karakter yang udah lama gak muncul Yaitu Cio yang badannya tiba-tiba ngembang Teru hasi mau bilang Cio gendutan Tapi takut ngelukain perasaannya Terus gak lama kemudian muncul merah Ngegigit tangannya Cio Merah ngiranya daging sapi Dan gara-gara ini Barulah Cio sadar kalau diatuh gendutan Sejak saat itu Cio mulai olahraga kecil-kecilan Emang harus gitu sih Soalnya Saiki aja ngira dia bukan Cio Kalau ditanya penyebabnya apa Apalagi dong selain kebanyakan ngemil Cio juga sadar kalau diatuh harus berubah Aku harus berubah Langitnya bagus ya Tetepan judgmental Susah bagi Cio buat berubah Soalnya pikiran dia penuh sama makanan Oleh karena itu Saiki munculin Kaido Di dalam pikirannya Cio Buat bilang Kaido gak suka cewek gendut Kayan buat Netflix and chill Beberapa jam kemudian Saiki ngecek keadaan Cio Yang ternyata masih sit up Begitu pikirannya dibaca Rupanya Kaido udah ngambil alih pikirannya Cio Jadi senang dimarahin pula dianya Yaudahlah ya Yang penting beratnya bisa turun Dan besok harinya Memang sih Cio udah balik ke setelan pabrik Tapi mental dia berubah jadi babunya Kaido Salah watasi bukan ya Lanjut ke jam istirahat Lagi-lagi Saiki digangguin sama temen-temennya Ada yang minta diajarin aljabar Ngejakin main volley Ngejakin ngelawan suzuran Ngejakin buang-buang duit Atau macem-macem deh Hampir semua karakter di anime ini muncul sekarang Apakah ini pertanda sesuatu bakal terjadi? Gak tau juga sih Tapi gak kerasa Sekarang udah jamnya pulang sekolah Seenggaknya Saiki bisa istirahat di rumah Tiba-tiba Nendo keceplosan ngomong Rencana besok Yang langsung dipotong sama Kaido dan Kubo Yasu Temen-temen ceweknya juga buru-buru pergi Sebenernya mereka semua ini ngerancanain sesuatu Yaitu pengen bikin surprise buat ulang tahunnya Sudukun Langsung ketauan sih Rencananya Kaido sama Kubo Yasu Mau ngajakin Saiki ke rumahnya Kaido Nanti Saiki bakal dibawa ke ruangan gelap Buat disurprisin sama yang lainnya Temen-temennya ngebayangin ekspresi Saiki nanti Mungkin dia bakal bahagia Mungkin juga bakal kaget Atau mungkin bakal syok berat Ya gimana ya Kaido tau temannya ulang tahun tuh Dari ibunya Saiki Makanya dia ngesulin buat bikin pesta kejutan Hal ini memang bikin Saiki terkejut sih Soalnya besok bukan ulang tahun dia Gimana-gimana Yang ulang tahunnya besok tuh Bukan si Sudukun Tapi ayahnya dia Biar gak makin salah paham Saiki mau ngasih tau kebenarannya Cuman yang lain udah terlanjur Nyiapin hadiah Hayro ngukir patung pelindung sepenuh hati Ciwi-ciwi bikin kue ulang tahun yang kawaii Ada juga ucapan selamat ulang tahun Dari kenalan-kenalannya Saiki Jadi susah bilang deh Sudukun Gak lupa Kaido Nyiapin kartu ucapan selamat buat di pesta kejutan nanti Saiki ngira isinya paling tulisan wibu Tapi dugaan itu salah besar Tulisan Kaido kali ini memang bagus banget Sampai bisa menggetarkan hati Akhirnya Saiki nyerah dan ngebiarin mereka Karena di hari besoknya Ternyata Saiki udah pulang duluan ke rumah Terpaksa mereka pakai rencana cadangan Yaitu neken bel rumah Dan langsung ngasih kejutan saat itu juga Dimulai rencana mereka Bel rumahnya diteken Semuanya nyalain king engine Saiki langsung dikasih surprise Dan si Dukun juga keget banget Soalnya yang mereka surprisein tuh ayahnya Saiki Dikirain Saiki bisa nipu mereka dengan lancar Tapi tiba-tiba Nendo muncul Dan sadar ada dua Saiki Gak sakit leher cuy Untung aja Nendo ngira Cuma liat bayangan yang mantul dicermin Gak lama kemudian Semuanya masuk ke dalam buat pesta Mereka masih nganggap ayahnya Saiki itu Sebagai si Dukun asli Si ayah juga terharu sih Sampai belum sadar kalau yang lain ngiranya dia sebagai Saiki Tapi gara-gara yang ngomong nyatuh bapak-bapak banget Teman-temannya Saiki langsung ngerasa aneh Jadi si Dukun nyuruh ayahnya buat keluar ruangan dulu Diceritain nih Sebenarnya mereka semua dihipnotis Biarpun surprise-nya udah selesai Saiki tetep minta ayahnya buat terus ngegantiin dia Kepaksa dong si ayah harus acting Ayahnya Saiki nyoba ngebangkitin mood pestanya lagi Si Osama Teruhasi juga mau ngeliatin kue bikinan mereka Yang ancur gara-gara nggak dijaga baik Biar pestanya tetep lancar Saiki pake kekuatan Dukun buat ngebalikin kuenya seperti semula Akhirnya pesta bisa dimulai sesuai rencana Semuanya bersulang Ketawa ketiwi bareng Bisa main-main Pokoknya seru deh Sedangkan Saiki mojok sendirian Ayahnya bahagia banget sih sama pesta ini Tapi pada akhirnya Si ayah nyuruh Saiki buat hadir ke pesta yang temen-temennya bikin khusus buat dia Hatinya Saiki tersentuh Baru kali ini si ayah bertindak sebagai seorang ayah Akhirnya Saiki mau nemuin temen-temennya Dan pesta dilanjutin bareng para besti Selesai juga deh perjalanan Saiki Si Dukun apa ya? Dukun Pink Dukun GG Dukun Sial Dukun Kasian Atau Dukun lainnya Masih ada lanjutan di season-season selanjutnya sih Dilanjut enggak nih?